Cerita diawali dengan si bangsawan tampan yang kini kembali Si tampan itu adalah Kohansu Dan sedikit flashback, Kohansu adalah seorang warga Korea miskin Namun berkat kecerdasannya, ia berhasil merubah hidupnya Menjadi salah satu pengusaha terpandang hingga dipinang oleh salah satu bansawan Jepang Sebuah pernikahan tanpa cinta ia jalani hingga memiliki tiga orang putri Hingga pada suatu hari saat ia melakukan sebuah perjalanan bisnis Ia bertemu dan jatuh hati dengan seorang gadis desa bernama Sunja Cinta tulus Sunja kepada Kohansu membuat gadis itu terlena Dan di hari ketika Hansu mengajak Sunja ke gunung untuk mencari jamur Ia justru menanam benih pada gadis desa yang polos itu Sunja yang polos pun akhirnya hamil Kohansu sangat senang karena ia sendiri sangat menginginkan bayi tampan dan cerdas seperti dirinya dan Sunja Namun hati Sunja hancur karena Kohansu tidak bisa menikahi dirinya Dan Sunja menolak jika Kohansu hanya menjadikannya ani-ani saja Sunja kemudian mengambil keputusan besar untuk menikah dengan seorang pria baik-baik yang mau menerima kondisinya yang tengah hamil Namun hal itu membuat Kohansu sangat cemburu Karena Sunja telah memilih pria yang ia anggap tidak lebih baik dari dirinya Singkat cerita setelah menikah suami Sunja yang bernama Pak Isa Membawa Sunja ke Osaka untuk tinggal dengan kakaknya Keluarga kecil Isa dan Sunja sangat bahagia Walaupun serba kekurangan Karena saat itu Isa tidak bisa banyak bekerja Karena fisiknya yang lemah Sunja dan Isa akhirnya dikaruniai putra kedua mereka yang diberi nama Mozasu Sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia Hingga pada suatu hari Isa mendapatkan sebuah masalah Ia ditangkap atas kasus demonstrasi buru yang menuntut kenaikan upah Putra pertama Sunja yang bernama Noah Berusaha untuk mengejar mobil polisi yang membawa sang ayah Namun hal itu percuma dan sia-sia Sejak saat itu Noah tidak bisa lagi melihat sang ayah Ia berusaha untuk menjadi anak kecil Yang kuat untuk melindungi ibu dan adiknya Hingga pada suatu hari Kohansu yang selama ini selalu mengawasi Dan juga menjaga Sunja dan putranya dari kejauhan Ia pun memberanikan diri untuk menyiapkan Noah Kohansu tidak memberitahu siapa dirinya sebenarnya Ia hanya datang untuk memberikan semangat kepada Noah Karena ia yakin Noah adalah anak yang cerdas dan kuat Seperti dirinya dan Sunja Singkat cerita kini Noah sudah tumbuh remaja Terlihat saat itu Mozasu mengajak kakaknya lomba lari di dalam pasar yang cukup sesak Noah selalu mengalahkan Mozasu Karena larinya tentu lebih cepat dari sang adik yang masih kecil Hari itu Noah dan Mozasu membantu Sunja berjualan kimchi selepas mereka pulang sekolah Kemudian seorang pria bernama Tuan Kim Datang untuk membeli kimchi yang dijual oleh Sunja Tuan Kim adalah pelanggan tetap yang sangat menyukai kimchi buatan Sunja Ia tampak sedih Saat Sunja bercerita bahwa sebentar lagi Sunja mungkin tidak bisa berjualan kimchi lagi Karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kimchi sudah mulai langkah Tuan Kim tentu khawatir dengan nasib Sunja dan keluarganya Namun Sunja dengan tenang mengatakan bahwa ia selalu bisa bertahan dalam kondisi apapun Tuan Kim memberi Sunja semangat Ia memuji kedua putera Sunja sebagai anak yang cerdas dan pasti bisa selalu melindungi Sunja Namun keramahan Tuan Kim membuat Mozasu curiga Si bocah kecil itu justru merasa Tuan Kim seperti seorang mata-mata yang selama ini sengaja baik kepada mereka Situasi tenang di pasar kala itu berupa panik saat beberapa pesawat tentara Amerika berdatangan Mereka menjatuhkan banyak selebaran Mereka menjatuhkan banyak selebaran untuk dibaca oleh warga pasar Sunja meminta Noah untuk membacakan isi dari selebaran itu Rupanya hari itu tentara Amerika mengeluarkan ultimatum kepada kaisar Jepang untuk menghentikan perang dunia saat ini Mereka memaksa Jepang untuk menyerah jika tidak ingin situasi menjadi semakin parah Sambil memandangi langit-langit Osaka di tahun 1945 kala itu Sunja tentu cemas memikirkan nasib dirinya dan kedua putranya Ditambah lagi suaminya yang sampai saat itu belum juga kembali berkumpul dengan mereka Hari berikutnya saat sedang jam istirahat sekolah Mozasu yang sedang menikmati bekal makan siangnya kembali mendapatkan rundungan verbal dari beberapa teman sekolahnya Mereka menghina makanan yang sedang Mozasu makan Namun, Mozasu kecil yang kuat dan juga ceria justru dengan percaya diri Menceritakan dengan bangga setiap makanan yang ada di kotak bekalnya Ia berdiri di atas meja kelasnya yang ia jadikan seperti sebuah panggung pertunjukan bakatnya Di sekolah yang berbeda, Noah juga mendapatkan nasib perundungan yang sama seperti sang adik Teman kelas Noah bahkan menghina kemiskinan Noah Si teman mengarang cerita dan menyebut Noah tinggal dengan kandang babi Berbeda dengan Mozasu, Noah lebih memilih untuk diam dan menikmati membaca buku Daripada meladeni ocehan teman-temannya itu Selesai sekolah, Noah seringkali mampir ke gereja tempat ayahnya dulu bekerja Noah selalu menceritakan perundungan yang ia dapatkan kepada pendeta di sana Si pendeta memberi Noah semangat agar Noah lebih sabar menghadapi teman-teman yang jahat kepadanya Karena sebagai orang Korea yang menjadi minoritas di Osaka Mereka dituntut untuk selalu mengalah Noah hanya tersenyum mendengarkan nasihat dari pak pendeta itu Malam itu Kohansu menemani mertuanya makan malam bersama dengan koleganya Karena Kohansu adalah orang Korea Ia kerap menjadi bahan sindiran beberapa bangsawan Jepang Termasuk saudara istrinya yang tampak tidak suka Jika sang ayah lebih membanggakan Kohansu daripada dirinya Mertua Kohansu memang terlihat jelas sangat menyayangi Kohansu Walaupun Kohansu adalah orang Korea Kemudian saat Kohansu pergi mencari dua tamu yang tadi berpamitan ke toilet Ia tidak sengaja mendengar percakapan serius mereka berdua Dua pria Jepang itu membahas tentang tentara Amerika yang ingin mengambil ahli Osaka Seperti peringatan yang sudah mereka sampaikan lewat lembaran yang mereka bagikan tempoh hari Salah satu pria Jepang bercerita jika ia sudah mengungsikan keluarganya Sebagai bentuk perlindungan yang ia berikan kepada mereka Karena ia sendiri khawatir dengan peringatan dari tentara Amerika itu Mendengar percakapan dua pria itu Kohansu mulai khawatir karena ia ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi Di sisi lain Sunja dan kedua putranya terlihat semangat mengikuti latihan perlindungan diri Untuk menghadapi para musuh yang dikhawatirkan akan tiba di kota mereka Siang harinya Sunja mengundang tetangganya untuk minum teh di rumahnya Mereka saling bercerita Sunja merasa kasihan dengan wanita muda yang menjadi korban KDRT suaminya itu Luka-luka di tangan si wanita muda itu Sudah menjelaskan bagaimana neraka yang ia dapatkan selama ini dalam rumah tangganya Sunja kemudian menceritakan tentang dirinya yang sangat beruntung dan bahagia Mendapatkan pria baik seperti Isak menjadi suaminya Walaupun sampai sekarang Isak masih belum bisa kembali dengan dirinya dan juga anak-anaknya Si wanita muda itu Berencana mengajak Sunja berjualan arak beras Untuk mendapatkan uang Sunja terlihat sedikit tertarik dengan tawaran itu Walaupun hal itu adalah sesuatu yang ilegal Dan sangat beresiko Namun karena kondisi keuangan keluarganya sekarang sedang sulit Karena bahan kimchi yang sangat sulit untuk didapat Dan kakak iparnya yang sedang bekerja di luar kota Mulai kesulitan untuk mengirim uang Sunja pun mulai mempertimbangkan tawaran dari tetangganya itu Cerita kemudian maju di tahun 1989 ketika Sunja sudah tua Sunja bersemangat menghadiri pembukaan cabang pacinko milik Mozasu Solomon cucu Sunja yang sudah dipecat karena membuat perusahaan bosnya gagal Mendapatkan tanah yang mereka sangat inginkan Kini telah mendapatkan semangat untuk memulai bisnisnya kembali Solomon meminta ayah dan neneknya untuk tidak perlu khawatir Karena sahabat baiknya telah bersedia untuk menjadi investor Untuk proyek yang akan ia kerjakan Sunja dan Mozasu sangat senang melihat Solomon bersemangat Dan ia telah mempersiapkan sebuah hadiah untuk Solomon Mozasu dan Sunja diam-diam mengambil pinjaman bank Dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan kepada Solomon Namun Solomon tampak kurang setuju dengan cara ayah dan neneknya itu Solomon khawatir tidak bisa mengembalikan uang pinjaman bank pemberian sang ayah Namun sang ayah meyakinkan Solomon bahwa sebagai orang tua Ia tentu selalu ingin mendukung sang anak Kemudian Solomon mendapatkan telepon dari sahabatnya Si sahabat meminta maaf karena ia tidak bisa meminjamkan uangnya Dengan suara yang panik Si sahabat memberitahu Solomon Bahwa bos mereka yang bernama Tuan Abe Kemarin mengancam dan juga menyuruhnya untuk menjauhi Solomon Solomon tentu terkejut Dan juga sangat kecewa Dengan kenyataan pahit yang harus ia terima hari itu Ia tidak menyangka kebencian Tuan Abe Kepadanya kini berubah menjadi dendam Dan ingin menghancurkan dirinya Emosi Solomon akhirnya tidak terbendung lagi Saat ia mendengar sunjat diremehkan oleh penjual kue Solomon dengan marah menasehati si penjual kue Untuk tidak diskriminasi kepada orang-orang Korea Seperti dirinya yang tinggal di Osaka Solomon mengatakan walaupun ia adalah orang Korea Ia bisa sukses diterima di universitas terbaik di dunia Dan menghasilkan uang yang lebih banyak Dari yang dihasilkan oleh si penjual kue itu Sunja mencoba untuk menenangkan Solomon Ia kemudian mengajaknya pergi Namun saat itu Solomon telah membuat sebuah keputusan Ia merobek cek pemberian sang ayah tadi Dan bergegas pergi ke tempat dimana saat itu Tuan Abe sedang terlihat bahagia Karena mendapatkan sebuah penghargaan besar Solomon datang dengan tatapan menantang Untuk mengintimidasi Tuan Abe Yang saat itu sedang menerima penghargaan Cerita kemudian kembali pada Sunja di tahun 1945 Kala itu adalah perang dunia kedua Sunja terlihat sedih dan khawatir Karena ia kesulitan mendapatkan bahan Untuk kimchi yang akan ia jual Di tempat berbeda Noah kembali berhasil mendapatkan ranking 1 di kelasnya Namun Noah terlihat tidak memperdulikan prestasi Yang ia dapatkan itu Ia lebih serius Dengan buku Amerika yang ia baca Saat pulang sekolah Guru Noah menegurnya Karena tadi membaca buku Amerika Adalah sebuah tindakan yang ilegal Guru yang peduli kepada Noah itu Tidak ingin Noah bernasib buruk Ia menyinggung tentang Isaac Yang belum juga kembali ke rumah Ia menesati Noah Untuk memikirkan masa depannya Dengan mencoba berkuliah Namun Noah menolaknya Karena ia lebih tertarik Untuk menjadi seorang pendeta Seperti sang ayah Dan ia yakin Suatu hari nanti Sang ayah pasti akan kembali kepadanya Si guru kemudian memberikan buku Soal-soal ujian Universitas Waseda Miliknya kepada Noah Ia berharap Noah mau mencoba untuk mempelajarinya Noah terlihat tersenyum Saat membaca nama pada halaman pertama buku itu Ia seperti memiliki semangat Setelah mengetahui Bahwa gurunya itu adalah orang Korea Sama seperti dirinya Karena selama ini Noah menganggap Orang Korea seperti dirinya Tidak berhak untuk memiliki impian yang tinggi Malam harinya Sunja mencoba meminta izin Kepada Kyunghae untuk berjualan arak beras Sunja mencoba memberikan pengertian Kepada Kyunghae Bahwa ini adalah satu-satunya hal Yang bisa ia lakukan Untuk melindungi anak-anaknya dari kelaparan Sebagai seorang ibu Sunja sedih Setiap mendengar perut keroncongan Mo Zasu Kyunghae tentu sangat khawatir Dengan keselamatan Sunja Namun melihat tekat Sunja Ia tidak ada pilihan lain Selain mendukung Dan juga berharap semuanya akan baik-baik saja Beberapa hari kemudian Sunja mulai membuat arak beras Dengan tetangganya Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati Dan juga sembunyi-sembunyi Agar tidak ada yang mengetahuinya Suara sirine patroli sempat membuat mereka panik Namun Sunja tetap bertekad kuat Untuk meneruskan Demi memberi nafkah kepada keluarganya Sunja kemudian pergi mendorong Gerobak yang sudah ia penuhi dengan arak beras Ia pergi ke tempat yang cukup berbahaya Untuk seorang wanita seperti dirinya Namun malam harinya Tetangga Sunja dengan panik mencari Kyunghae Ia memberitahu Jika Sunja tadi ditangkap oleh polisi Saat ada razia di pasar gelap Tempat Sunja menjual arak beras Keesokan harinya di penjara Para wanita yang ditangkap saat itu Berharap mendapatkan hakim yang tua Agar hukuman yang mereka dapatkan lebih ringan Namun saat itu Seorang hakim muda Masuk untuk mengadili mereka satu persatu Si hakim mulai memberikan hukuman yang berbeda Berdasarkan catatan pelanggaran Yang ia bawa Namun saat memberikan hukuman untuk Sunja Ia menyuruh Sunja untuk pergi Karena Sunja sudah dibebaskan Sambil menatap Sunja dengan sinis Si hakim memperingatkan Sunja Untuk tidak mengulangi pelanggarannya lagi Karena keberuntungan seperti ini Hanya datang satu kali Di depan kantor polisi Sunja bingung saat melihat Tuan Kim Sedang menunggu dirinya Tuan Kim meminta Sunja Untuk masuk ke dalam mobil Dan ikut dengannya Sunja memilih ikut dengan Tuan Kim Karena rasa penasaran dalam pikirannya Tuan Kim kemudian membawa Sunja Ke sebuah rumah mewah Di sebuah ruangan Sunja sangat terkejut Seperti melihat hantu Padahal sosok itu adalah Kohansu Kohansu tampak tampan Dan juga berkarisma Namun di dalam hati Sunja Ia hanyalah seorang pria pengecut Yang menghancurkan hidupnya dahulu Kohansu memberitahu Sunja Bahwa selama ini Ia tidak pernah lepas dari pandangannya Bahkan untuk mengawasi Dan melindungi Sunja Dan juga Noah Kohansu telah mempekerjakan Tuan Kim Sebagai mata-mata untuknya Kohansu memuji Noah Yang telah tumbuh Menjadi seorang pemuda tampan Dan pintar Seperti dirinya dulu Sunja terlihat tidak senang Mendengar semua ucapan dari Kohansu Namun Tujuan Kohansu Membantu membebaskan Sunja hari ini Dan juga bertemu dengannya Adalah untuk meminta Sunja Membawa anak mereka Pergi dari Osaka Untuk menyelamatkan diri mereka Sebelum tentara Amerika datang Dan mengambil ahli desa ini Sunja dengan Sinis Menotap Kohansu Ia tidak percaya Dan juga menolak Menuruti keinginan Kohansu Karena ia ingin tetap ada disini Sampai Ishak keluar dari penjara nanti Kohansu pun merasa cemburu Mendengar kesetiaan Sunja Untuk menunggu Ishak Sunja kemudian memilih pergi Tanpa berpamitan kepada Kohansu Dari rumah Sunja sendiri Noah dan Mozasu Sedang menunggu Sunja pulang ke rumah Terlihat saat itu Mozasu sedang protes kepada Kyunghee Karena Kyunghee selalu menyuruhnya Membantu pekerjaan rumah Sedangkan Noah sendiri Ia hanya fokus untuk belajar Kyunghee mencoba memberikan penjelasan Kepada si kecil Mozasu Karena mereka tidak boleh Menganggu Noah yang sedang belajar Kemudian di saat Noah sedang Berlatih soal-soal dari Buku pemberian gurunya kemarin Tiba-tiba seorang pria Masuk ke dalam rumah Dan memanggil nama Noah Noah sangat terkejut Melihat pria yang pingsan Di dalam rumahnya itu Namun Noah merasa yakin Bahwa sepertinya itu adalah Sang ayah Yang selama ini ia tunggu-tunggu Kyunghee yang datang Setelah Noah memanggilnya Ia pun langsung terkejut Ketika ia mengenali sosok pria itu Sebagai Isa Setelah Kyunghee mengistirahatkan Isa Tak berapa lama kemudian Sunja pulang dan bergegas mencari Isa Yang sangat ia rindukan Kyunghee menatap Sunja dalam-dalam Dan menyuruhnya untuk lebih tegar Si kecil Mozasu Tampak bingung melihat ibunya Ia pun menghentikan belajarnya Sunja membuka pintu kamarnya pelan-pelan Namun suara kedatangan itu Masih tetap mengagetkan Isa Yang sedang beristirahat Sebuah pertemuan penuh haru Setelah bertahun-tahun terpisah Tanpa bisa bertemu Wajah Isa yang layu Memperlihatkan betapa sangat sulitnya Hidup yang ia jalani di penjara Isa meminta maaf kepada Sunja Untuk masa-masa sakit Yang ia berikan kepada istri Yang sangat ia cintai itu Sunja mencoba untuk Menahan kesedihannya Karena ia ingin menunjukkan Wajah cantiknya dan juga senyumannya Sunja berpamitan pergi Untuk mencarikan dokter Namun Isa mengenggam erat tangan Sunja Karena ia tidak ingin Ditinggalkan sendirian lagi Sunja meyakinkan suaminya Bahwa ia pasti akan sembuh Sunja berpamitan kepada Kyunghae Untuk mencari dokter terbaik Yang ada di kota ini Karena Isa harus disembuhkan Kyunghae mencoba untuk menahan Sunja yang akan pergi Karena ia merasa Waktu Isa tidak akan lama lagi Sehingga lebih baik Jika Sunja tetap disini Menemani Isa Namun dengan wajah yang sangat yakin Sunja tidak putus asa Karena ia yakin Isa masih bisa disembuhkan Jika ia berhasil membawa dokter terbaik Untuk mengobatinya Di dalam rumah Noah terlihat masuk ke kamar Sang ayah yang selama ini Sangat ia rindukan Namun kedatangan Noah Membuat Isa terbangun Dengan kaget dari tidurnya Isa seperti trauma Akan cahaya dan juga suara Karena 6 tahun ini Ngalburuk yang selalu ia dapatkan Selama ia di dalam tahanan Isa kemudian meminta Noah Untuk memanggilkan pendeta senior Di tempat tinggal mereka Namun dengan berat hati Noah memberitahu Bahwa pendeta itu sudah wafat Beberapa tahun yang lalu Isa kemudian Menyuruh Noah Untuk memanggilkan pendeta Hu Yang menjadi rekannya dahulu Noah kemudian Berpamitan kepada Kyunghae Untuk segera pergi Menjemput pendeta Hu Kyunghae Kyunghae terlihat bingung Dan juga gelisah Karena sebenarnya Ia ingin meminta Noah Untuk pergi ke kantor telegram Untuk mengirimkan pesan Kepada Yosep Agar Yosep mengetahui Kondisi Isa sekarang Namun karena Memanggil pendeta Hu Juga hal yang penting Untuk situasi seperti sekarang Kyunghae pun memilih Untuk menyuruh Noah Bergegas pergi ke gereja Si kecil Mo Zasu Tiba-tiba menawarkan dirinya Untuk pergi ke kantor telegram Ia meyakinkan Kyunghae Bahwa ia bisa Mengirimkan pesan Tentang kondisi Sang Ayah Kepada pamannya Kemudian dengan Sebuah kertas Dan juga dompet Yang berisi uang receh Mo Zasu pergi ke kantor telegram Ia meminta tolong Petugas disana Untuk mengirimkan pesan Kepada pamannya Yang bekerja di Nagasaki Kecerdasan Mo Zasu Membuat si petugas kagum Karena merasa Anak sekecil itu Bisa membaca Dengan lancar Karena merasa Anak sekecil itu Sudah bisa membaca Dengan lancar Tentu itu adalah Hal yang sangat langka Di era perang Seperti ini Namun Mo Zasu kecil Terlihat sedih Saat ia membaca Pesan yang ditulis Oleh Kyunghae Ia sedih mengetahui Bahwa sang ayah Kini sedang sakit parah Di tempat berbeda Noah terlihat panik Saat ia tiba di gereja Ia meminta pendetahu Untuk segera ke rumahnya Dan mendoakan sang ayah Noah bercerita dengan senang Karena akhirnya Sang ayah sudah pulang Noah memberitahu Kondisi sang ayah Yang sakit parah Ia ingin pendetahu Mendoakan kesembuhan Sang ayah Pendetahu sendiri Tampak terkejut Mendengar cerita Noah Namun ia seperti Menyimpan sesuatu Yang membuatnya ragu Untuk pergi melihat Isa Yang sudah kembali Ke rumah Di tempat berbeda Sunja rupanya Pergi ke kediaman Kohansu Ia datang kesana Untuk meminta Bantuan Kohansu Karena ia sangat Membutuhkan dokter Untuk mengobati Isa Kohansu menasehati Sunja bahwa Prioritas Sunja sekarang Harusnya adalah Segera pergi dari kota ini Untuk melindungi Anak-anaknya Sunja kecewa Dengan sikap Kohansu Yang tidak bertanya Tentang Isa Dan juga Tidak membebaskan Isa lebih awal Sebelum kondisinya Separah ini Tidak ingin dituduh Oleh Sunja Kohansu memberitahu Sunja Bahwa ini bukanlah Hal yang mudah Yang bisa ia langsung Lakukan Karena Sebagai ganti Untuk pembebasan Isa Ia telah membantu Kepala sipir Dan keluarganya Untuk pergi Pindah ke kota Yang lebih aman Kohansu kecewa Kepada Sunja Karena di saat Semua orang Ingin menyelamatkan Diri mereka Dengan pergi Ke tempat lain Sunja justru Memilih untuk Tetap tinggal disini Kohansu tampak sedih Karena ia bisa Merasakan keputus Asaan Sunja Hingga datang Menemuinya Dan meminta bantuannya Namun karena Kohansu ingin Melindungi Noah Dan juga Mozasu Ia memberikan Sunja sebuah syarat Jika Sunja Memang ingin Bantuan darinya Kohansu berjanji Untuk mencarikan dokter Terbaik yang masih Ada di kota ini Namun setelahnya Sunja harus berjanji Untuk ikut dengannya Dengan membawa Anak-anaknya Karena Kohansu Ingin melindungi Sunja dengan Pergi dari kota ini Dan itu Dengan atau Tanpa isak nanti Sunja yang sudah Putus asa Akhirnya ia pun Menyetujui syarat Yang diberikan oleh Kohansu Karena ia sangat Ingin melihat Kesembuhan suaminya Di rumah Kyunghae dan Mozasu Menjaga isak Yang sedang Meminum obat Herbalnya Mozasu duduk Di samping Sang ayah Sambil menceritakan Impiannya Untuk bisa menjadi Orang kaya Karena ia ingin Bisa mendapatkan Dokter terbaik Untuk kesembuhan Ayahnya Dan juga membelikan Rumah yang besar Untuk mereka semua Isak terlihat Senang mendengarkan Mozasu bercerita Dengan penuh Semangat Dengan tersenyum Isak kemudian Memberikan nasihat Kepada Mozasu Ia memberitahu Mozasu Bahwa kekayaan Sejati Adalah untuk Dicintai Mozasu yang polos Kemudian menjawab Jika impiannya Adalah menjadi Orang kaya Yang juga bisa Mendapatkan cinta Mozasu Memeluk sang ayah Saat listrik Tiba-tiba padam Ia tidak ingin Ayahnya ketakutan Dalam gelap malam Kemudian Noah Akhirnya pun datang Dengan membawa Pendetahu Isak kemudian Meminta Kyunghae Untuk membawa Mozasu Karena ia ingin Berbicara berdua Dengan Pendetahu Dan juga Noah Dengan tertati Isak mencoba Untuk berbicara Ia bertanya Kepada Pendetahu Apakah Pendetahu Yang melaporkan Isak Sehingga Isak ditangkap Oleh petugas Pendetahu Tidak membanta Tuduhan Isak Ia dengan jujur Mengaku Bahwa ia Benci dengan Isak Karena kehadiran Isak Membuat Pendeta Senior Lebih menyukai Isak Daripada dirinya Dan rasa Cemburu itu Berubah menjadi Iri Dan juga Dendam Ketika warga Desa juga Lebih menyukai Isak Daripada dirinya Yang lebih dulu Menjadi pendeta Disini Dan akhirnya Dengan gelap mata Ia pun melaporkan Isak Kepada petugas Noah hampir Tidak percaya Dengan apa Yang ia dengar Karena selama ini Pendetahu Adalah seseorang Yang sangat Ia kagumi Namun Ternyata Pendetahu Begitu tega Kepada Sang ayah Rasa Kepercayaan Noah pun Berubah menjadi Marah Dan ia Tidak ingin Memaafkan Pendetahu Namun Saat pendetahu Meminta maaf Dan juga Memohon ampunan Kepada mereka Isak Justru Memaafkan Pendetahu Isak Melakukan itu Untuk dirinya Sendiri Karena ia Tidak ingin Memelihara Dendam Di dalam hati Kemarahan Noah pun Memuncak Dan ia pun Mengusir Pendetahu Noah menolak Untuk memaafkan Pendetahu Karena pendetahu Telah membuat Keluarganya Mengalami Hal buruk Seperti ini Kiyunghe dan Mozasu Terlihat bingung Dan juga Takut Melihat Kemarahan Noah Isak Meminta Noah Dan Mozasu Untuk duduk Di dekatnya Isak Mencoba Untuk Menenangkan Noah Ia ingin Noah memahami Bahwa pengampunan Bukanlah sebuah hadiah Ataupun kekuasaan Melainkan sebuah penerimaan Yang akan memberikan Ketenangan Dan juga Kedamaian Dalam hati Noah tidak kuasa Menahan air matanya Melihat keadaan Sang ayah Yang terlihat Semakin melemah Isak mencoba Mengusap Pipi Noah Sambil berkata Bahwa selamanya Ia adalah Ayah mereka Karena Masih banyak Hal yang sebenarnya Ingin ia sampaikan Dan juga Waktu yang ingin Ia habiskan Bersama dengan mereka Kemudian Suara sunja Terdengar Dari luar Ia tampak Bersemangat Karena telah tiba Dengan membawa Dokter terbaik Yang akan Menyembuhkan Isak Sayangnya Setelah Memeriksa Keadaan Isak Dokter Tampak Khawatir Dan dengan Berat hati Ia pun Menjelaskan Kondisi Isak Bahwa Waktu Isak Sudah Tidak Akan Lama Lagi Karena Paru-paru Isak Sudah Dipenuhi Oleh Lendir Yang Membuatnya Tidak Bisa Bertahan Lebih Dari Beberapa Jam Lagi Sunja Tentu Terkejut Mengetahui Kondisi Suaminya Namun Ia masih Berharap Isak Bisa Diselamatkan Ia memohon Kepada Dokter Untuk Menyelamatkan Suaminya Ia berkata Sanggup Membayar Berapapun Biayanya Asal Isak Bisa Disembuhkan Dokter Meminta Maaf Karena Hal buruk Yang Dialami Oleh Isak Di Dalam Penjara Ia Merasa Kasihan Kepada Isak Dan Menyayangkan Perlakuan Sangat Buruk Yang Dilakukan Oleh Tentara Jepang Kepada Isak Setelah Dokter Pergi Sunja Menemani Isak Yang Terlihat Semakin Lemah Isak Meminta Maaf Kepada Sunja Karena Telah Memberikan Kesedihan Dan Kesulitan Kepada Sunja Isak Tahu Betapa Sulitnya Sunja Harus Sendirian Berjuang Untuk Membesarkan Kedua Putra Mereka Sunja Meminta Isak Untuk Tidak Menyalahkan Dirinya Karena Bagi Sunja Isak Adalah Pria Yang Sangat Baik Yang Telah Berkorban Untuk Menyelamatkan Kehormatan Sunja Dengan Menikahinya Saat Kondisi Sunja Sulit Dahulu Dan Sunja Sendiri Sangat Bangga Menjadi Istri Dari Isak Karena Semua Orang Selalu Membicarakan Kebaikan Kebaikan Isak Sunja Mengusap Air Mata Di Bibi Ia Ingin Tetap Hidup Dan Juga Membesarkan Kedua Anaknya Isak Meminta Sunja Untuk Menikah Lagi Setelah Dirinya Nanti Tiada Namun Bagi Sunja Mencintai Dan Dicintai Menghormati Dan Juga Dihormati Oleh Pria Yang Mengagumkan Seperti Isak Adalah Hal Yang Lebih Dari Cukup Untuk nya Sunja Berjanji Kepada Isak Bahwa Ia Akan Membesarkan Kedua Putra Mereka Dengan Sangat Baik Dan Pesan Terakhir Sunja Itu Pun Mengiringi Kepergian Isak Untuk Selama Lamanya Keesokan Harinya Sunja Dan Beberapa Tetangganya Memberikan Penghormatan Terakhir Untuk Pemakaman Isak Namun Saat Peti Jenazah Isak Akan Dikremasi Tiba Tiba Terdengar Riuh Suara Pesawat Tentara Amerika Yang Sedang Menembakkan Rudal Mereka Semua Orang Panik Dan Menyelamatkan Diri Namun Sunja Hanya Tertegun Melihat Peti Jenazah Suaminya Yang Masih Di Dalam Tengku Pembakaran Sunja Terdiam Karena Ia Tidak Ingin Meninggalkan Proses Kremasi Isak Yang Belum Selesai Saat Itu Suara Gemuruh Pesawat Tentara Amerika Semakin Membuat Panik Warga Sunja Hampir Saja Kehilangan Noha Saat Berlari Menyelamatkan Diri Di Dekat Rumah Sunja Ko Hensu Dan Tuan Kim Datang Untuk Membawa Sunja Pindah Dari Kota Itu Kyunghae Bertanya Kepada Sunja Siapakah Dua Orang Pria Asing Yang Ada Di Depan Mereka Itu Sunja Mencoba Menjelaskan Kepada Kakak Iparnya Tentang Koh Hensu Yang Ingin Menolong Keluarga Mereka Untuk Berlindung Di Pedesaan Yang Lebih Aman Kyunghae Tampak Ragu Karena Ia Ingin Berlindung Di Tempat Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Kota Kyunghae Juga Ingin Menunggu Suaminya Di Sana Saja Mendengar Kyunghae Yang Keras Kepala Membuat Koh Hensu Sedikit Kesal Ia Akhirnya Memaksa Sunja Untuk Ikut Dengannya Jika Mereka Memang Ingin Tetap Hidup Sunja Mencoba Meyakinkan Kyunghae Bahwa Koh Hensu Pasti Akan Melindungi Mereka Ia Pun Mulai Menyuruh Noah Dan Juga Mo Zasu Untuk Mengemasi Barang-barang Yang Ingin Mereka Bawa Untuk Pergi Saat Berkemas Kemas Noah Terlihat Ragu Saat Memilih Antara Buku Alkitab Atau Buku Soal-soal Ujian Masuk Universitas Pemberian Gurunya Dan Kekecewaan Noah Pada Pendeta Hu Akhirnya Membuat Noah Memilih Untuk Hanya Membawa Buku Pemberian Gurunya Saja Sementara Itu Tuan Kim Sedang Berdebat Dengan Kyunghae Yang Tidak Segera Berkemas Kemas Tuan Kim Akhirnya Membantu Kyunghae Untuk Mengubur Benda Warisan Keluarga Kyunghae Agar Kyunghae Segera Berkemas Seperti Yang Lainnya Sun Saja Membawa Foto Pernikahannya Untuk Mengingat Isa Dan Sang Ibu Koh Hansu Langsung Menyuruh Semua Untuk Masuk Kedalam Mobil Karena Situasi Yang Semakin Panik Dan Juga Mencekam Ia Mengendarai Mobil Sedikit Lebih Pelan Di Antara Kerumunan Orang Di Jalan Sun Saja Merasa Kasihan Dengan Tetangganya Yang Tempoh Hari Membuat Arak Beras Dengannya Namun Mobil Koh Hansu Sudah Penuh Sesah Oleh Dirinya Dan Anak Anak Nawa Merasa Kasihan Saat Melihat Pendetahu Di Antara Kerumunan Warga Yang Berjalan Untuk Mencari Perlindungan Situasi Kemudian Semakin Rusuh Saat Beberapa Orang Meminta Untuk Masuk Kedalam Mobil Koh Hansu Namun Koh Hansu Tidak Peduli Karena Tujuan Utamanya Adalah Membawa Sunja Segera Meninggalkan Kota Di Malam Yang Gelap Itu Keesokan Harinya Setelah Menempuh Perjalanan Semalawan Mobil Koh Hansu Tiba Di Sebuah Ladang Luas Dengan Satu Kubuk Yang Cukup Besar Koh Hansu Meminta Sunja Dan Yang Lain Untuk Sementara Tinggal Di Sana Karena Ini Ada Tempat Teraman Yang Bisa Ia Berikan Namun Gyeonghye Menolak Karena Kubuk Itu Lebih Terlihat Seperti Bekas Kandang Yang Dita Layak Untuk Ditinggali Koh Hansu Meminta Mereka Untuk Bersabar Karena Ia Sudah Membayar Orang Orang Untuk Membawa Barang Barang Dan Merapikan Kubuk Itu Agar Mereka Lebih Nyaman Tinggal Di Sana Koh Hansu Menugaskan Tuan Kim Untuk Tinggal Sementara Dan Menjaga Sunja Kiyong He Menolak Keputusan Koh Hansu Karena Ia Tidak Ingin Ada Pria Asing Yang Tinggal Bersama Dengan Namun Koh Hansu Tetap Pada Pilihannya Karena Ia Ingin Tuan Kim Menjaga Sunja Dan Juga Yang Saja Terjadi Ia Tidak Mau Noah Dan Juga Mo Zasu Dalam Bahaya Dan Ia Yakin Tuan Kim Pasti Akan Bisa Menjaga Mereka Semua Sunja Berusaha Untuk Menenangkan Kiyong He Yang Masih Panik Dan Juga Enggan Menerima Keputusan Koh Hansu Sunja Mencoba Bertanya Kepada Koh Apakah Tidak Ada Pilihan Lain Koh Hanzu Meyakinkan Sunja Bahwa Ia Akan Berusaha Semampunya Untuk Melindungi Anak-anak Mereka Sunja Mencoba Menegaskan Kepada Koh Hanzu Bahwa Sebenarnya Ia Tidak Ingin Mendapatkan Apapun Lagi Dari Koh Hanzu Walaupun Ia Sangat Bersyukur Atas Bantuan Koh Hanzu Selama Ini Sunja Takut Bantuan Koh Hanzu Yang Berlebihan Bisa Membuat Noah Salah Paham Karena Noah Sendiri Adalah Anak Yang Cerdas Sunja Merasa Hal Ini Bisa Membahayakan Noah Koh Hanzu Mulai Kesal Dengan Pendapat Sunja Karena Ia Tidak Pernah Memiliki Niatan Untuk Membahayakan Putranya Dan Sebaliknya Semua Yang Koh Hanzu Lakukan Adalah Untuk Kebaikan Noah Kembali Mengingatkan Koh Hanzu Bahwa Ia Bukanlah Gadis Polos Seperti 14 Tahun Lalu Saat Mereka Dan Di Mata Sunja Koh Hanzu Adalah Orang Asing Untuk nya Singkat Cerita Tiga Bulan Kemudian Sunja Dan Kyung He Terlihat Sudah Bisa Beradaptasi Dengan Warga Desa Lainya Mereka Melawan Pekerjaan Di Ladang Seperti Warga Desa Lainya Namun Karena Sunja Dan Kyung He Adalah Orang Baru Di Sana Mereka Pun Kerap Menjadi Bahan Gosip Ibu Ibu Di Desa Itu Sunja Terlihat Kesal Setiap Kali Ada Membicarakan Berat Badannya Dan Menyebutnya Sebagai Wanita Gendut Terlebih Lagi Karena Tuan Kim Sunja Dan Kyung He Adalah Orang Korea Mereka Pun Kerap Disepelekan Oleh Para Beribumi Jepang Di Sana Di Rumah Sunja Moza Sudah Tampak Sudah Nyaman Dengan Kehidupan Baru Mereka Saat Pergi Menangkap Ayam Yang Kabur Dari Kandangnya Tuan Kim Dengan Sikap Membantu Mereka Berdua Moza Su Bahkan Merasa Hidupnya Lebih Asik Seperti Ini Daripada Bersekolah Ia Tidak Masalah Dengan Perang Yang Belum Usai Karena Ia Menikmati Setiap Hari Dengan Bermain Bersama Dengan Ayam Ayam Pelihara Noah Menasihati Moza Su Bahwa Perang Tidak Akan Selamanya Dan Mereka Harus Kembali Bersekolah Moza Su Bersyukur Karena Koh Hanz Datang Untuk Membantu Keluarga Mereka Namun Ia Sedikit Kecewa Kenapa Sang Ibu Tidak Mengenalkan Koh Hanz Sejak Awal Karena Ia Sangat Suka Dengan Permain Yang Dibawakan Oleh Koh Hanz Sesampainya Di Rumah Moza Rumah Dan Segera Melihat Barang Apa Saja Yang Dibawa Oleh Koh Hanz Hari Itu Byung He Terlihat Bahagia Karena Koh Hanz Membawakan Radio Untuk Mereka Ia Sudah Sangat Lama Tidak Mendengarkan Lagu Dan Juga Berita Tari Sana Noah Tidak Bisa Menutupi Senyum Di Wajah Saat Koh Hanz Menunjukkan Rasa Kagum Karena Keterampilan Membaca Noah Koh Koran Koran Yang Ia Bawa Namun Dari Dapur Sunja Memandangi Kedekatan Antara Koh Hanz Dengan Kedua Putrinya Dengan Perasaan Sedikit Cemas Koh Hanz Meminta Ijin Kepada Sunja Untuk Mengajari Mozas Dan Noah Bermain Layang Layang Karena Setiap Laki-laki Harus Bermain Layang Layang Mozas Dan Noah Terlihat Girang Memainkan Layang Layang Sunja Sendiri Tersenyum Karena Ia Bisa Merasakan Kebanggaan Yang Anak-anaknya Rasakan Melihat Koh Hanz Yang Berdiri Membelakangi Dirinya Membuat Sunja Sejenak Larut Akan Lamunannya Mungkin Ia Melihat Sosok Isak Yang Ia Rindukan Atau Juga Bisa Saja Sosok Koh Hanz Yang 14 Tahun Lalu Menjadi Cinta Pertamanya Suasana Riang Di Siang Saat Itu Tiba-tiba Berubah Mencekam Karena Pesawat Tentara Amerika Yang Kembali Menghiasi Langi Jepang Kyung He Terlihat Cemas Karena Ia Memikirkan Yosef Yang Sedang Berada Di Nagasaki Tuan Kim Mencoba Menenangkan Kyung He Dengan Berkata Bahwa Ara Yang Dituju Oleh Pesawat Pesawat Itu Bukan Lakota Nagasaki Malam Harinya Kyung He Terlihat Mengemasi Baju Hangat Yang Akan Ia Kirimkan Kepada Yosef Sun J Mencoba Menenangkan Kyung He Dengan Berkata Bahwa Yosef Pasti Sangat Senang Mendapatkan Banyak Hadiah Dari Istri Sebaik Kyung He Kyung He Kemudian Bergegas Pergi Ke Rumah Mandor Untuk Menitipkan Kiriman Yang Ia Berikan Kepada Yosef Ia Tidak Ingin Terlambat Karena Mandor Berkata Ia Akan Pergi Pagi 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 Sekali Sun J Menyuruh Noah Untuk Beristirahat Karena Sedari Tadi Noah Sangat Fokus Memahami Koran Yang Dibawakan Oleh Kohansu Sun J Mengingatkan Noah Untuk Tidak Pernah Melupakan Isa Noah Berkata Ia Tentu Tidak Akan Pernah Bisa Melupakan Sosok Ayahnya Sekalipun Mereka Sudah Berpisah Untuk Selamanya Keesokan Harinya Mo Zasu Kecil Berlari Mencari Sunja Di Sawah Ia Memberitahu Bahwa Si Mandor Sangat Marah Karena Ada Yang Mencuri Telur Ayam Mo Zasu Kecil Berjanji Pada Si Mandor Untuk Menangkap Si Pencuri Itu Sunja Tentu Khawatir Karena Bagaimana Bisa Putra Kecilnya Itu Membuat Janji Untuk Menangkap Pencuri Namun Tuan Kim Justru Bangga Karena Mo Zasu Sangat Berani Dan Ia Pun Berjanji Untuk Membantu Mo Zasu Menangkap Si Pencuri Telur Ayam Malam Ini Tuan Kim Memiliki Ide Untuk Berjaga Malam Ini Demi Menangkap Basah Si Pencuri Mo Zasu Sangat Bersemangat Dengan Ide Tuan Kim Dan Tidak Hanya Mo Zasu Saja Kyung He Yang Selama Ini Penakut Malam Harinya Tuan Kim Noah Mo Zasu Dan Juga Kyung He Terlihat Berjaga-jaga Mengintai Kandang Ayam Dari Balik Semak-semak Di Seberang Tuan Kim Menceritakan Tentang Dirinya Dan Bagaimana Pertemuannya Dengan Koh Hansu Ia Bercerita Untuk Mengusir Rasa Bosan Karena Sudah Dua Jam Menunggu Namun Tidak Ada Satupun Yang Datang Mencurigakan Kyung He Terlihat Mendengarkan Penasaran Cerita Kehidupan Tuan Kim Hingga Kemudian Tiba-tiba Mo Zasu Berteriak Saat Ia Melihat Dua Orang Yang Diam-diam Masuk Kedalam Kandang Ayam Tuan Kim Dan Noah Berlari Untuk Menangkap Mereka Sayangnya Noah Tidak Berhasil Menangkap Salah Satu Pencuri Yang Sudah Kabur Tuan Kim Berhasil Menangkap Satu Orang Pencuri Yang Masih Ada Di Dalam Kandang Mo Zasu Mengenali Pencuri Itu Sebagai Teman Sekolah Noah Yang Kerap Merundung Noah Tuan Kim Bertanya Alasan Pemuda Itu Mencuri Si Pemuda Itu Memberitahu Bahwa Ia Terpaksa Mencuri Karena Ada 20 Orang Pengungsi Di Tempatnya Yang Belum Makan Tuan Kim Kemudian Bertanya Kepada Noah Apa Hukuman Yang Ingin Noah Berikan Kepada Pemuda Itu Setelah Berpikir Sejenak Noah Memutuskan Untuk Membiarkan Teman Itu Pergi Alih-alih Melaporkannya Kepada Guru Mereka Nanti Mo Zasu Memprotes Keputusan Kakaknya Karena Ia In Memberikan Hukuman Kepada Si Pencuri Telur Ayam Namun Tuan Kim Justru Bangga Dengan Keputusan Noah Karena Membuat Musuh Berhutang Budi Kepada Kita Adalah Kemenangan Yang Sesungguhnya Mo Zasu Terlihat Senang Setelah Mendapatkan Nasehat Dari Tuan Kim Kyung He Tampak Senang Dengan Pengalaman Yang Ia Dapatkan Malam Ini Dan Membuatnya Semakin Berani Merasa Bosan Bermain Sendirian Mo Zasu Pergi Kesawah Dan Bertemu Dengan Tuan Kim Mo Zasu Bercerita Tentang Noah Yang Sekarang Ia Rasa Membosankan Karena Tidak Lagi Mengajaknya Bermain Noah Lebih Sering Menghabiskan Waktunya Dengan Membaca Koran Koran Yang Dibawakan Oleh Kohansu Dan Terkadang Ia Pergi Bermain Dengan Teman Sekolah Yang Kemarin Mencuri Telur Ayam Tuan Kim Mencoba Memberikan Pengertian Kepada Mo Zasu Bahwa Noah Memiliki Beban Yang Berat Sebagai Anak Pertama Dan Juga Otomatis Ia Akan Menjadi Tulang Punggung Keluarga Tuan Kim Meminta Mo Zasu Untuk Mengerti Tentang Hal Itu Di Tempat Berbeda Noah Terlihat Sedang Bersama Dengan Temannya Ia Belajar Mencari Ular Di Sawa Dari Si Teman Si Teman Yang Dulu Kerap Merundung Noah Sekarang Mulai Berubah Ia Menceritakan Banyak Hal Kepada Noah Ia Bahkan Merasa Kehidupannya Di Pengusian Ini Lebih Menyenangkan Daripada Hari-harinya Di Sekolah Karena Sekolah Menjadi Beban Yang Berat Untuk Dirinya Ia Sering Menerima Pukulan Dari Sang Ayah Setiap Kali Ia Gagal Menjadi Juara Satu Di Kelasnya Dan Sang Ayah Bertambah Kesal Setelah Tahu Bahwa Juara Satu Di Kelasnya Adalah Orang Korea Seperti Noah Sama Seperti Pemikiran Mo Zasu Si Teman Juga Tidak Keberatan Jika Tinggal Di Sini Lebih Lama Noah Merasa Aneh Tapi Juga Senang Karena Ia Sekarang Berteman Dengan Siswa Yang Dulu Kerap Merundung Dirinya Di Kelas Kembali Kesawa Tuan 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 Tampak Tidak Suka Setiap Melihat Si Mandor Yang Menggoda Kyung He Wajah Cantik Kyung He Menjadi Alasan Si Mandor Kerap Mendekatinya Dan Hal Itu Membuat Tuan Kim Kesal Dengan Sikap Si Mandor Yang Matak Ranjang Kemudian Koh Hanzu Datang Dengan Mobilnya Terlihat Ia Membawa Seseorang Di Dalamnya Koh Hanzu Berhenti Di Depan Sedang Bekerja Ia Kemudian Membuka Pintu Mobilnya Sunja Yang Berdiri Agak Jauh Terlihat Samar Samar Mengenali Wajah Wanita Tua Yang Bersama Dengan Koh Hanzu Ia Pun Langsung Berlari Setelah Yakin Bahwa Wanita Itu Adalah Sang Ibu Yang Telah Berpisah 14 Tahun Lalu Dengannya Koh Hanzu Tampak Senang Karena Ia Bisa Merasakan Kebahagiaan Yang Malam Harinya Sunja Menyiapkan Makan Malam Istimewa Untuk Sang Ibu Noah Dan Mozasu Sangat Senang Karena Ini Adalah Kali Pertama Mereka Bertemu Dengan Sang Nenek Mozasu Sangat Antusias Dan Bertanya Tentang Perjalanan Yang Ditempu Oleh Si Nenek Dengan Perahu Mozasu Bercerita Bahwa Ia Sendiri Memiliki Impian Untuk Naik Perahu Ia Sangat Ingin Pergi Ke Afrika Untuk Melihat Singa Ibu Sunja Memegang Kedua Tangan Cucunya Ia Menasehati Noah Dan Juga Mozasu Untuk Tidak Pernah Lupa Bahwa Mereka Berdua Adalah Orang Korea Setelah Sunja Dan Kyung He Selesai Menata Meja Dengan Makanan Yang Mereka Siapkan Kyung He Meminta Noah Untuk Memimpin Doa Sebelum Mereka Memulai Makan Malam Mozasu Memberitahu Neneknya Bahwa Di hari Spesial Ini Sang Ibu Sengaja Meminta Satu Ekor Ayam Kepada Mandor Karena Ia Ingin Memberikan Makanan Enak Untuk Sang Ibu Yang Selalu Ia Rindukan Mozasu Dengan Bangga Menceritakan Kehebatan Ibunya Dalam Menangkap Ayam Si Nenek Tidak Terlalu Kaget Karena Sedari Kecil Sunja Memang Ahli Dalam Hal Seperti Itu Saat Mereka Akan Memulai Makan Malam Koh Hansu Datang Untuk Bertamu Ibu Sunja Sangat Berterima Kasih Atas Bantuan Yang Koh Hansu Berikan Ia Menceritakan Budi Bay Koh Hansu Kepada Dirinya Bagaimana Koh Hansu Mencarinya Di Pengungsian Dulu Sunja Kemudian Mengajak Koh Hansu Untuk Makan Malam Bersama Sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih Koh Koh Hansu Dengan Senang Hati Duduk Bersama Dengan Keluarga Kecil Sunja Setelah Makan Malam Selesai Sunja Menemani Noah Yang Sedang Belajar Sunja Bercerita Bahwa Dahulu Saat Ia Kecil Ia Juga Sangat Ingin Bisa Bersekolah Dan Hal Itu Membuatnya Sering Bertengkar Dengan Ibunya Karena Di Masanya Dulu Sekolah Menjadi Hal Yang Sang Sulit Untuk Noah Menawarkan Diri Untuk Membantu Sang Ibu Belajar Membaca Namun Sunja Menolaknya Dengan Tersenyum Sunja Mengatakan Bahwa Ia Terlalu Tua Untuk Memulainya Sunja Kemudian Berpamitan Untuk Mencari Udara Segar Di Luar Di Tempat Berbeda Di Dekat Danau Tuan Kim Menghampiri Kyung He Yang Saat Itu Sendirian Termenung Di Sana Kyung He Terlihat Kurang Nyaman Dengan Kedatangan Tuan Kim Namun Tidak Untuk Tuan Kim Ia Justru Senang Bisa Bertemu Dengan Kyung He Di Pengungsian Seperti Ini Karena Jika Mereka Ada Di Korea Orang 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 Seperti Dirinya Tidak Memiliki Hak Untuk Berbicara Dengan Kyung He Yang Berada Kyung He Tersenyum Mendengarkan Gurauan Dari Tuan Kim Namun Setelah Tuan Kim Banyak Bercerita Ia Mengingatkan Tuan Kim Bahwa Sekalipun Mereka Saling Bercerita Seperti Ini Hal Itu Bukan Berarti Mereka Berdua Sudah Berteman Dan Lebih Baik Jika Mereka Di rumah Sunja Saat Noah Menyelesaikan Belajarnya Tiba-tiba Teman Sekolahnya Datang Dan Mengajak Noah Untuk Pergi Bersama Ia Ingin Menunjukkan Sesuatu Hal Yang Menarik Kepada Noah Awalnya Noah Ragu Karena Ia Khawatir Jika Ibunya Tahu Namun Pada Akhirnya Ia Justru Diam-diam Kabur Dari Rumah Dan Pergi Bersama Dengan Temannya Di tempat Berbeda Saat Sunja Berjalan-jalan Mencari Udara Segar Ia Tidak Sengaja Bertemu Dengan Kohansu Yang Menyapanya Di Seberang Jalan Kohansu Mengajak Sunja Untuk Berlatih Mengemudi Dengan Mobilnya Ia Yakin Sunja Akan Dengan Cepat Mempelajarinya Sunja Terlihat Ragu Karena Ia Belum Pernah Mengemudikan Mobil Selama Ini Kohansu Memberikan Semangat Kepada Sunja Dengan Mengatakan Bahwa Orang Seperti Sunja Harus Bisa Mengemudikan Mobil Hal Itu Akhirnya Membuat Sunja Berani Untuk Mencoba Melakukannya Kohansu Tampak Terlarut Melihat Wajah Gembira Sunja Hingga Tiba-tiba Karena Terlalu Bersemangat Mobil Kohansu Menabrak Kayu Dan Masuk Kegenangan Lumpur Kohansu Mengajak Sunja Untuk Mendorong Mobilnya Bersama Karena Roda Depan Mobil Terjebak Di Dalam Lumpur Sunja Berniat Memanggil Tuan Kim Dan Juga Noah Untuk Membantu Mereka Namun Kohansu Melarangnya Setelah Setelah Berhasil Mengeluarkan Mobilnya Dari Lumpur Kohansu Dan Sunja Saling Bertatapan Satu Sama Lain Dengan Sangat Dalam Hingga Mereka Pun Akhirnya Larut Dalam Godaan Sebuah Suara Dari Semak Semak Menghentikan Romansa Mereka Berdua Sunja Menyesali Apa Yang Ia Lakukan Karena Tidak Seharusnya Ia Larut Dalam Nafsunya Ia Merasa Bersalah Kepada Isa Yang Baru Saja Pergi Meninggalkannya Selama Lamanya Namun Hal Itu Justru Membuat Kohansu Kesal Sekaligus Cemburu Karena Masih Ada Pria Lain Di Dalam Hati Sunja Sunja Memilih Untuk Pergi Karena Ia Merasa Antara Dirinya Dan Kohansu Sudah Selesai Setidak Bisa Memulai Dari Awal Lagi Sekalipun Ia Sangat Berterima Kasih Atas Semua Yang Telah Kohansu Lakukan Untuk Dirinya Dan Noah Di Tempat Berbeda Noah Terlihat Senang Saat Saat Ia Sampai Di Bukit Kunang Kunang Noah Dan Temannya Menangkap Beberapa Kunang Kunang Sambil Mengagumi Indahnya Malam Dengan Kunang Kunang Yang Menghiasinya Sementara 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 itu Sesampainya Sunja Di Rumah Sunja Melihat Ibunya Duduk Di Depan Rumah Seperti Sedang Menunggu Dirinya Si Ibu Bertanya Kepada Sunja Apakah Kohansu Adalah Ayah Kandung Noah Sunja Tidak Merahsiakan Kebenaran Itu Dan Ia Merasa Bersalah Kepada Noah Sunja Dan Ibunya Bersepakat Bahwa Noah Sampai Kapan Pun Tidak Boleh Mengetahui Kebenaran Itu Melihat Noda Lumpur Di Baju Sunja Ibu Sunja Bisa Mengerti Ada Sesuatu Yang Telah Terjadi Kepada Putrinya Ia Kemudian Mengajak Sunja Untuk Mandi Dan Membersihkan Diri Saat Dibersihkan Oleh Ibunya Sunja Merasa Kotor Karena Ia Tidak Bisa Menahan Dirinya Rasa Bersalahnya Kepada Mendiang Isak Membuatnya Merasa Sedih Dan Juga Malu Di Tempat Berbeda Kohansu Terlihat Kesal Saat Mengendarai Mobilnya Dan Di Jalan Ia Tidak Sengaja Bertemu Dengan Mobil Si Mandor Yang Selama Ini Ia Percayai Setelah Keluar Dari Mobilnya Kohansu Langsung Memberi Pelajaran Kepada Si Mandor Karena Si Mandor Selama Ini Menjadi Curangi Dirinya Kohansu Dengan Sangat Emosi Terus Memberikan Pelajaran Kepada Si Mandor Walaupun Si Mandor Meminta Maaf Kepadanya Kohansu Tetap Tidak Berhenti Memukulinya Tampak Sangat Jelas Kohansu Sebenarnya Sedang Melampiaskan Rasa Cemburu Dan Juga Rasa Kesalnya Karena Penolakan Sunja Tadi Namun Namun Tiba Kohansu Berhenti Saat Ia Mendengar Nama Noah Rupanya Sedari Tadi Kohansu Tidak Menyadari Bahwa Di balik Semak Di Dekatnya Ada Noah Dan Temannya Yang Tidak Sengaja Melihat Betapa Kasarnya Kohansu Saat Memukuli Si Mandor Kohansu Terlihat Khawatir Jika Noah Salah Paham Dan Juga Mulai Membencinya Karena Perilaku Kasar Yang Noah Lihat Tadi Beberapa Hari Kemudian Semua Orang Di Desa Terlihat Sedang Bekerja Sama Memanen Padi Yang Sebelumnya Mereka Tanam Bersama Sama Mo Zasu Dan Noah Juga Membantu Untuk Mengeringkan Gabah Musim Panen Itu Menjadi Sebuah Perayaan Yang Istimewa Untuk Semua Warga Mereka Mengadakan Ritual Lampion Sebagai Tanda Bersyukur Atas Panen Mereka Hingga Suatu Malam Tiba-tiba Terdengar Suara Peringatan Kebakaran Semua Berlari Kesumber Api Dan Ternyata Lumbung Padi Warga Desa Telah Hangus Di Lahap Api Keesokan Harinya Sunja Dan Tuan Kim Bergabung Dengan Warga Desa Lainnya Mereka Membersihkan Bekas Kebakaran Di Lumbung Itu Namun Kuyung He Terlihat Panik Dan Kemudian Berlari Ke Arah Hutan Tuan Kim Berlari Menyusul Kuyung He Karena Ia khawatir Dengan Kuyung He Kuyung He Bertanya Kepada Tuan Kim Kenapa Hal ini Terjadi Kepada Mereka Semua Padahal Mereka Semua Sudah Berbulan Berupaya Dan Bekerja Keras Untuk Menanam Padipadi Itu Tuan Kim Berusaha Untuk Menenangkan Kuyung He Dan Akhirnya Membuat Kuyung He Menangis Dalam Dekapannya Kuyung He Menatap Wajah Tuan Kim Dan Mereka Berduapun Akhirnya Terlarut Dalam Perasaan Yang Terlarang Di tempat Berbeda Yosef Terlihat Kesepian Dalam Perjuangannya Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Ia Kini Menjadi Buru Pabri Dan Berusaha Untuk Sebisa Mungkin Menahan Diri Agar Tidak Membuat Masalah Di Sana Ia Memilih Untuk Diam Dan Mengabaikan Kata-kata Buruk Dari Orang-orang Jepang Yang Masih Sinis Kepada Warga Korea Yang Tinggal Di Negaranya Yosef Berusaha Untuk Tidak Mencolok Di Antara Yang Lainnya Ia Hanya Bekerja Sesuai Dengan Porsinya Dan Juga Tugasnya Hari Itu Yosef Mendapatkan Surat Dan Juga Kiriman Baju Hangat Dari Kyung He Ekspresi Bahagia Tidak Muncul Di Wajahnya Karena Kyung He Memberitahu Bahwa Isak Telah Pergi Untuk Selamanya Di Pabrik Tempat Yosef Bekerja Ada Seorang Pemuda Korea Yang Kurang Disenangi Oleh Para Tentara Jepang Di Sana Karena Ia Kerap Memprotes Perlakuan Semana-mena Orang Jepang Pada Imigran Korea Seperti Dirinya Suatu Hari Saat Sedang Beristirahat Dan Minum Bersama Si Pemuda Mengutarakan Keinginannya Untuk Memberontak Saat Utusan Kaisar Nanti Datang Berkunjung Di Pabrik Yosef Melarang Si Pemuda Untuk Melakukan Hal Igla Seperti Itu Sekilas Yosef Teringat Akan Sosok Dirinya Dalam Diri Pemuda Itu Yosef Menasehati Si Pemuda Untuk Membatalkan Rencananya Itu Karena Masa Depannya Masih Sangat Panjang Si Pemuda Itu Terlihat Mendengarkan Nasehat Yosef Namun Di Hari Saat Utusan Kaisar Datang Ke Pabrik Itu Si Pemuda Itu Tiba-tiba Datang Dengan Gelap Mata Dan Membawa Sebuah Senjata Tajam Di Tangannya Ia Mengarahkan Senjatanya Kepada Utusan Kaisar Yosef Yang Sedari Tadi Mengawasi Si Pemuda Itu Ia Pun Langsung Reflek Melindungi Utusan Kaisar Dan Peristiwa Tragis Itu Pun Terjadi Tepat Di Pukul 11 Siang Itu Saat Untuk Meratakan Nagasaki Hari Itu Juga Pabrik Tempat Yosef Bekerja Serta Semua Orang Yang Ada Di Sana Menjadi Korban Dalam Peristiwa Tragis Itu Termasuk Juga Yosef Setelah Beberapa Hari Proses Evakuasi Para Korban Koh Hansu Membawa Yosef Untuk Pulang Ketempat Sunja Dan Kyung He Kali Itu Awal Pertemuan Antara Yosef Dan Koh Hansu Yosef Tampak Bingung Dan Bertanya Siapakah Koh Hansu Koh Hansu Memperkenalkan Dirinya Untuk Memberitahu Yosef Bahwa Ia Tidak Perlu Panik Karena Sebentar Lagi Ia Bisa Bersama Lagi Dengan Keluarganya Koh Hansu Memberitahu Yosef Bahwa Perang Telah Usai Namun Jika Yosef Berfikir Ia Ingin Kembali Ke Korea Itu Tidak Bisa Dalam Waktu Dekat Ini Karena Situasi Di Sana Masih Kacau Bahkan Dalam Tahun Mendatang Koh Hansu Menyuruh Yosef Untuk Tetap Tinggal Di Osaka Karena Pertanian Di Tanah Ini Adalah Miliknya Yosef Tampak Bingung Dengan Maksud Dari Koh Hansu Ia Mencoba Menerka Siapakah Pria Kaya Raya Yang Ada Di Depannya Itu Yang Telah Begitu Baik Kepada Keluarganya Yosef Bertanya Kepada Koh Hansu Apakah Koh Hansu Adalah Ayah Kandung Dari Anak Itu Tanya Yosef Dengan Sedikit Geram Yosef Melarang Koh Hansu Untuk Mendekati Noah Dan Juga Semua Keluarganya Yosef Merasa Koh Hansu Tidak Berhak Ada Didekat Noah Karena Isak Lah Yang Selama Ini Membesarkan Noah Sejak Ia Lahir Kedunia Koh Hansu Mulai Tersulut Dengan Kemarahan Yosef Ia Menyebut Isak Telah Gagal Sebagai Seorang Ayah Karena Isak Membiarkan Noah Hidup Dalam Kemiskinan Yosef Semakin Kesal Namun Ia Hanya Bisa Terbering Diranjang Dan Tidak Berdaya Ia Hanya Bisa Memperingatkan Koh Hansu Untuk Segera Menjauh Dari Keluarganya Karena Ia Tidak Membiarkan Koh Hansu Tetap Berada Didekat Mereka Koh Hansu Beranjak Dari Kursinya Ia Mengambil Sebuah Kaca Dan Menunjukkan Keadaan Yosef Sekarang Sebuah Tubuh Dan Wajah Yang Telah Dibalur Dengan Banyak Perban Koh Hansu Memperjelas Bahwa Yosef Sekarang Tidak Memiliki Daya Untuk Melindungi Keluarganya Koh Hansu Mengingatkan Yosef Bahwa Ia Telah Menyelamatkan Dirinya Dan Semua Kebaikan Yang Telah Ia Lakukan Selama Ini Untuk Keluarga Ini Dan Bahkan Juga Untuk Yosef Adalah Karena Sunja Dan Noah Karena Mereka Berdua Adalah Miliknya Koh Hansu Kemudian Berpamitan Kepada Kyung He Kyung He Sangat Berterima Kasih Kepada Pertolongan Koh Hansu Untuk Yosef Saat Akan Pergi Koh Hansu Melihat Noah Dan Juga Mo Zasu Mo Zasu Menyapa Koh Hansu Dengan Ceria Seperti Biasanya Namun Saat Itu Noah Kurang Nyaman Bertekur Sapa Dengan Koh Hansu Ia Memilih Untuk Menghindari Kontak Mata Dengan Koh Hansu Dan Kemudian Pergi Kyung He Merasa Tidak Enak Dengan Sikap Dingin Noah Kepada Koh Hansu Kyung He Bercerita Bahwa Ia Sendiri Bingung Dengan Sikap Noah Yang Akhir Akhir Ini Berubah Kyung He Beranggapan Mungkin Hal Itu Karena Sebentar Lagi Mereka Semua Akan Kembali Ke Kota Ke Rumah Mereka Dahulu Padahal Di Tempat Ini Mereka Semua Sudah Merasa Lebih Nyaman Dan Terbiasa Kyung He Selalu Sabar Menemani Dan Menjaga Yosep Bahkan Kemarahan Yosep Pun Tidak Pernah Yang Masukkan Kedalam Hati Sementara Tuan Kim Yang Selama Ini Menjaga Keluarga Sun Ja Ia Merasa Kasihan Setiap Kali Kyung He Menjadi Sasaran Kemarahan Dari Yosep Kemudian Tiba Saatnya Sun Ja Dan Keluarganya Kembali Ke Rumah Mereka Setelah Perang Kemarin Yang Telah Usai Noah Berpamitan Kepada Temannya Dan Berharap Mereka Bisa Bertemu Di Kota Tak Tersisa Kyung He Berlari Untuk Mencari Benda Peninggalan Keluarganya Yang Ia Kubur Di Dalam Tanah Sebelum Ia Pergi Dahulu Tuan Kim Membantu Kyung He Untuk Menggali Benda Keluarga Kyung He Yang Ia Tanam Di Dalam Tanah Kyung He Tampak Senang Karena Benda Peninggalan Keluarganya Masih Tersimpan Baik Di Di Luar Rumah Noah Dan Mo Dan Dengan Lucunya Mo Zazu Kecil Pun Langsung Memakai Kacang Mata Itu Karena Ia Ingin Terlihat Keren Seperti Para Tentara Asing Singkat Cerita Beberapa Tahun Kemudian Kehidupan Keluarga Sunja Sudah Lebih Baik Setelah Mereka Memperbaiki Rumah Mereka Dan Meneruskan Hidup Mereka Noah Dan Mo Zazu Kini Telah Remaja Dan Sunja Sendiri Sudah Berhasil Membuka Kedai Mikuah Di Pasar Yang Menjadi Langganan Banyak Orang Tuhan Kim Masih Menjadi Pelindung Untuk Keluarga Sunja Sementara Yosef Memilih Untuk Menjadi Seorang Pemurung Dan Menyendiri Melindungi Harga Dirinya Menuntut Semua Orang Untuk Mengerti Dengan Keadaannya Sekarang Sunja Sendiri Sangat Bangga Dengan Noah Yang Sementara Lagi Akan Mengikuti Ujian Masuk Universitas Waseda Bahkan Para Pelanggan Kedai Di Tempat Sunja Pun Mendoakan Untuk Kesuksesan Noah Mereka Yakin Noah Akan Menjadi Orang Pertama Di Lingkungan Mereka Yang Berhasil Menjadi Mahasiswa Universitas Terbaik Itu Di Sisi Lain Noah Yang Sekarang Sudah Maja Ia Mulai Memiliki Ketertarikan Kepada Seorang Gadis Yang Ia Kenal Cukup Baik Di Pasar Noah Bahkan Mencari Alasan Untuk Bisa Menyapa Gadis Itu Ia Sering Membeli Tahu Yang Dijual Oleh Si Gadis Itu Dan Ibunya Selain Sedang Mempersiapkan Ujian Masuk Perguruan Tingginya Noah Juga Memiliki Pekerjaan Menjadi Pegawai Di Kantor Telegram Kohansu Sendiri Tidak Pernah Sedikitpun Lengah Untuk Menjaga Noah Ia Memastikan Noah Akan Sukses Dengan Tes Nanti Kohansu Selalu Meminta Informasi Perkembangan Noah Dari Tuan Kim Bagaimanakah Persiapan Noah Yang Ia Lakukan Dan Hal Lain Tentang Noah Yang Ia Ingin Ketahui Tuan Kim Yakin Noah Telah Berusaha Sangat Keras Dengan Mengorbankan Jam-jam Tidurnya Kohansu Meminta Tuan Kim Untuk Tetap Menjaga Keluarga Sunja Sampai Noah Masuk Di Perkuruan Tinggi Nanti Di Rumah Sunja Sunja Merasa Kasihan Melihat Noah Masih Terjaga Dan Serius Belajar Sunja Khawatir Noah Akan Terlalu Lah Karena Ia Telah Seharian Harus Bekerja Dan Di Malam Hari Ia Harus Belajar Lagi Noah Meminta Untuk Tidak Perlu Khawatir Kepadanya Karena Noah Sendiri Ia Bekerja Keras Untuk Kemauannya Ia Merasa Sebagai Tulang Pengung Keluarga Dan Keluarganya Sudah Cukup Menerima Bantuan Dari Kohansu Sehingga Sekarang Sudah Saatnya Mereka Harus Lebih Mandiri Sehingga Noah Memutuskan Untuk Bekerja Paru Waktu Sunja Tidak Bisa Menahan Haru Dan Ia Sangat Bangga Dengan Pemikiran Noah Yang Lebih Dewasa Yang Sangat Bertanggung Jawab Kepada Keluarganya Di Usianya Yang Masih Muda Ini Di Tempat Berbeda Malam Itu Mertua Kohansu Sedang Menjamu Koleganya Yang Sedang Datang Mereka Adalah Para Anggota Partai Politik Mertua Kohansu Berencana Untuk Memberikan Dukungan Penuh Keluarganya Kepada Partai Itu Namun Kohansu Sendiri Tampak Kurang Setuju Dengan Keputusan Mertuanya Itu Hari Berikutnya Sunja Terlihat Gugup Karena Hari Ini Adalah Hari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Yang Akan Diikuti Oleh Noah Sunja Mengantar Noah Dengan Penuh Doa Sesampainya Di Lokasi Ujian Noah Bertemu Dengan Temannya Dahulu Yang Juga Mengikuti Ujian Itu Kemudian Tiba Saatnya Panitia Memberikan Aba-aba Untuk Para Peserta Memulai Mengerjakan Soal Di Meja Mereka Masing-masing Di Tempat Berbeda Sunja Terlihat Sibuk Dengan Kedainya Yang Selalu Laris Namun Ia Pun Cemas Memikirkan Noah Yang sedang Mengikuti Ujian Hari Itu Bahkan Saat Makan Siang Pun Raut Kecemasan Itu Masih Tampak Di Wajah Sunja Ibu Sunja Dan Kiyong He Pun Merasa Cemas Karena Memikirkan Ujian Noah Sunja Meminta Meminta Ibunya Untuk Tidak Membahas Tentang Noah Karena Rasa Kekhawatirannya Akan Semakin Besar Ketika Membahas Tentang Hal Itu Sunja Kemudian Dengan Semangat Kembali Mencari Pembeli Untuk Kedai Mimiliknya Di Tempat Berbeda Tuan Kim Terlihat Datang Di Tengah Pasar Untuk Melihat Orang Orang Yang Memprovokasi Dan Mengajak Warga Lainya Untuk Membantu Melawan Para Penjajah Di Korea Tuan Kim Tampak Mulai Terpengaruh Dan Memikirkan Sesuatu Karena Ia Rindu Dan Ingin Melindungi Negara Asalnya Tuan Kim Setuju Dengan Para Demonstrasi Bahwa Situasi Ricu Seperti Ini Sebagai Seorang Warga Korea Mereka Harus Membela Negara Mereka Sendiri Untuk Warga Korea Dan Demi Negara Korea Keesokan Harinya Setelah Tuan Kim Melakukan Pekerjaan Yang Dibelikan Oleh Kohansu Tuan Kim Memberanikan Diri Untuk Meminta Ijin Kepada Kohansu Tuan Kim Meminta Ijin Untuk Kembali Ke Korea Karena Ia ingin Memperjuangkan Negara Kebanggaannya Itu Namun Kohansu Merasa Keinginan Tuan Kim Sangat Konyol Karena Hidup Mereka Sudah Tenang Dan Juga Nyaman Disini Dan Kembali Ke Korea Hanya Untuk Menjadi Relawan Perang Adalah Sebuah Hal Yang Sia Sia Menurut Kohansu Kohansu Meminta Tuan Kim Untuk Lebih Tenang Dan Tidak Bar Untuk Menemani Tuan Kim Dan Tuan Kim Yang Lelah Pun Akhirnya Jatuh Di Dalam Pelukan Si Wanita Itu Hari Berikutnya Adalah Hari Pengumuman Hasil Tes Masuk Universitas Waseda Semua Peserta Terlihat Cemas Melihat Dan Mencari Nomor Ujian Mereka Di Bapan Pengumuman Noah Yang Baru Tiba Mencoba Untuk Menyembunyikan Kekhawatirannya Akan Hasil Ujian Yang Telah Ia Ikuti Dan Akhirnya Senyum Noah Setelah Melihat Papan Pengumuman Pun Menjadi Jawaban Atas Segalanya Di Pasar Sunja Mulai Tidak Fokus Saat Berjualan Karena Ia Sedang Cemas Menunggu Kabar Dari Noah Ia Merasa Kenapa Hari Ini Terasa Begitu Lama Karena Tidak Ada Kabar Dari Putranya Yang Sangat Ia Tunggu Tunggu Hingga Kemudian Mo Hidup Negara Korea Sunja Langsung Menangis Haru Karena Mengetahui Gabar Hasil Ujian Dari Putra Sulung Malam Harinya Keluarga Kecil Sunja Merayakan Keberhasilan Noah Dengan Makan Malam Bersama Mereka Sangat Antusias Mendengarkan Cerita Noah Tentang Kuliah Yang Ia Jalani Apa Saja Mata Pelajaran Yang Noah Pilih Dan Lainnya Namun Saat Noah Melihat Biaya Tambahan Yang Harus Ia Bayar Untuk Beberapa Praktik Mata Kuliah Dan Juga Kegiatan Tambahan Lainnya Di Kampus Noah Terlihat Ragu Karena Biaya Itu Cukup Mahal Untuk Dirinya Sunja Dan Kiyung Hingga Tampak Bingung Mengetahui Besarnya Biaya Tambahan Kuliah Noah Namun Sunja Sudah Berjanji Bahwa Pendidikan Untuk Anaknya Adalah Hal Yang Utama Dan Ia Pasti Akan Berusaha Untuk Mendapatkan Uang Untuk Kuliah Noah Ibu Sunja Sempat Berkata Mungkin Mereka Bisa Meminta Tolong Tuan Kohansu Namun Noah Dan Sunja Bersepakat Bahwa Mereka Tidak Mau Menerima Kebaikan Hati Kohansu Untuk Biaya Kuliah Kali Ini Noah Pun Berniat Untuk Mencari Pekerjaan Paru Waktu Di Sekitar Kampus Nanti Namun Sunja Tidak Ingin Noah Terlalu Lelah Jika Harus Kuliah Sambil Bekerja Ia Meminta Noah Untuk Hanya Fokus Kepada Kuliahnya Saja Di Tempat Berbeda Kohansu Dan Tuan Kim Sedang Bertemu Dengan Seseorang Kohansu Meminta Pria Itu Untuk Memberitahu Siapakah Orang Yang Sedang Menargetkan Dirinya Dan Menganggu Bisnisnya Tuan Kim Sampai Turun Tangan Agar Si Pria Itu Mau Memberi Ketahu Kohansu Siapakah Orang Yang Mencoba Mencari Gara-gara Dengan Mereka Sesampainya Di Rumah Tuan Kim Melihat Kyunghee Sedang Mencuci Baju Malam Itu Tuan Kim Awalnya Hendak Beristirahat Kemudian Menyapak Kyunghee Ia Hendak Membantu Kyunghee Namun Kyunghee Menolaknya Dan Menyingkirkan Tangan Tuan Kim Namun Saat Itu Kyunghee Memegang Tangan Tuan Kim Seperti Tidak Ingin Melepaskannya Dan Pemandangan Itu Tidak Sengaja Disaksikan Oleh Yosep Dari Kaja Kamar Tidurnya Keesokan Harinya Di rumah Kohansu Kohansu Dan Mertuanya Kembali Berdebat Tentang Keputusan Mertuanya Yang Ingin Memberikan Dukungan Penuh Kepada Pimpinan Partai Baru Yang Tempoh Hari Datang Ke Rumah Mereka Kohansu Dari Awal Kurang Setuju Dengan Keputusan Mertuanya Itu Karena Ia Tidak Yakin Dengan Tujuan Si Pemimpin Partai Itu Yang Meminta Dukungan Kepada Mertuanya Namun Mertua Kohansu Tampak Sudah Yakin Dengan Keputusan Bulat Ia Bahkan Memiliki Rencana Untuk Membuat Ikatan Kekeluargaan Dengan Pemimpin Partai Itu Dengan Menikahkan Anak Pertama Kohansu Dengan Si Pemimpin Partai Yang Usianya Tidak Terlampau Jauh Dengan Keiko Putri Kohansu Rencana Itu Tentu Ditentang Oleh Kohansu Ia Menolak Menikahkan Putrinya Dengan Pria Yang Tidak Ia Sukai Mendengar Keputusan Kohansu Membuat Mertuanya Marah Si Mertua Mengingatkan Bahwa Terlambat Untuk Kohansu Jika Ia Bersikap Layaknya Seorang Ayah Untuk Putri Putrinya Karena Selama Ini Kohansu Hanya Memperdulikan Putra Rahasia Yang Keberadaannya Ia Sembunyikan Si Mertua Mulai Mengancam Kohansu Dengan Mengganggu Keluarga Yang Selama Ini Kohansu Rahasiakan Jika Kohansu Menghalangi Rencana Perjodohan Yang Ia Lakukan Di Tempat Berbeda Pagi Itu Noah Meminta Izin Sunja Untuk Tidak Melanjutkan Kuliahnya Karena Ia Merasa Biaya Kuliah Terlalu Mahal Untuk Mereka Sunja Tentu Tidak Setuju Dengan Keputusan Noah Karena Sebagai Orang Tua Sunja Telah Berjanji Akan Memberikan Putra Putranya Yang Terbaik Dan Mengusahakannya Kemudian Saat Kohansu Datang Mengunjungi Sunja Kohansu Dan Sunja Membahas Tentang Noah Yang Tidak In Melanjutkan Kuliah Kohansu Menegaskan Kepada Sunja Bahwa Kuliah Adalah Sebuah Keharusan Dan Noah Tidak Memiliki Pilihan Lain Selain Melanjutkan Pendidikan Itu Keesokan Harinya Sunja Menunggu Noah Pulang Bekerja Sunja Ingin Mengajak Noah Berjalan Jalan Di Pasar Sambil Berbincang Sunja Mengajak Noah Makan Tahu Di Kedai Langganan Noah Sunja Merasa Tahu Itu Sangat Spesial Untuk Noah Sesampainya Diketai Tahu Sunja Menyadari Alasan Kenapa Noah Sangat Senang Membeli Tahu Di Kedai Itu Tentunya Karena Si Pemilik Kedai Adalah Seorang Gadis Manis Yang Sebaya Dengan Noah Sunja Memuji Rasa Tahu Dari Kedai Itu Ia Kemudian Bercerita Kepada Noah Tentang Soso Isak Bagaimana Isak Dulu Membimbingnya Memahami Agama Dan Juga Kehidupan Ini Sunja Memberitahu Noah Bahwa Ia Merasa Ketakutan Saat Belajar Hal Baru Namun Ia Ingin Noah Tidak Merasa Takut Untuk Mempelajari Hal Baru Demi Masa Depannya Karena Jika Noah Memilih Untuk Menyerah Pada Sesuatu Yang Ia Usahakan Maka Ia Hanya Akan Menjadi Orang Paling Menyesal Atas Keputusannya Suatu Hari Nanti Dan Sunja Telah Berjanji Kepada Isak Bahwa Ia Membuat Noah Dan Mozasu Menjadi Anak-anak Yang Berhasil Setelah Mendengar Cerita Sunja Dan Menikmati Tahu Dari Kedai Langganannya Noah Akhirnya Memutuskan Untuk Kembali Melanjutkan Impianya Dengan Meneruskan Kuliahnya Sunja Tampak Sangat Bahagia Dengan Keputusan Yang Telah Diambil Oleh Noah Keesokan Harinya Rumah Sunja Sangat Ramai Dan Penuh Dengan Kebahagiaan Para Tetangga Datang Untuk Merayakan Noah Yang Sementara Lagi Akan Kuliah Noah Kami Telah Diterima Di Universitas Waseda Seperti Itulah Tema Pesta Hari Itu Di Sisi Lain Yosef Hanya Bisa Melihat Dari Jendela Kamarnya Karena Ia Masih Takut Untuk Menampakkan Keadaan Dirinya Kepada Para Tetangga Sementara Tuan Kim Masih Terlihat Memikirkan Keinginannya Untuk Bisa Kembali Ke Korea Dan Ikut Membela Negaranya Di Sana Tuan Kim Dan Beberapa Tetangga Korea Lainnya Membahas Tentang Perkembangan Perang Di Negara Mereka Kemudian Kohansu Datang Untuk Bertemu Dengan Putra Yang Sangat Ia Banggakan Kohansu Memberi Selamat Kepada Noah Untuk Keberhasilannya Menjadi Mahasiswa Waseda Kohansu Memberi Noah Hadiah Jam Saku Sebagai Hadiah Awal Kehidupan Baru Yang Akan Noah Jalani Noah Terlihat Senang Dengan Hadiah Pemberian Dari Kohansu Namun Dari Seberang Sunja Melihatnya Dengan Tatapan Penuh Pertanyaan Ia Tentu Masih Sangat Ingat Bahwa Jam Saku Itu Adalah Miliknya Dahulu Yang Diberikan Kohansu Di Awal Mereka Bertemu Semua Mengambil Tempat Duduk Karena Semua Makanan Sudah Siap Untuk Dinikmati Bersama Nenek Noah Sangat Bangga Dengan Keberhasilan Cucu Pertamanya Itu Mozasu Sangat Senang Menikmati Semua Makanan Enak Yang Disajikan Hari Itu Sementara Kohansu Ia Tidak Melepaskan Pandangannya Kepada Sunja Namun Tatapan Sangat Mendalam Kohansu Kepada Sunja Membuat Noah Memiliki Sebuah Pertanyaan Untuk Ibunya Sekembalinya Di rumah Kohansu Bertemu Dengan Mertuanya Yang Telah Menunggunya Mertua Kohansu Memberitahu Tentang Proyek Pemerintah Yang Akan Dikelola Oleh Keluarganya Kohansu Sempat Terkejut Dengan Kabar Baik Penuh Dengan Pundi Pundi Cuan Itu Karena Mendapatkan Proyek Pemerintah Bukanlah Hal Yang Mudah Kecuali Mengenal Salah Seorang Di Dalam Sana Mertua Kohansu Mengatakan Bahwa Itu Semua Karena Kebaikan Calon Menantu Kohansu Yang Menjadi Pimpinan Partai Kohansu Tampak Sudah Memberi Ijin Jika Putrinya Akan Menikahi Pria Itu Namun Setelah Mertua Kohansu Memberitahu Tentang Keinginan Si Pimpinan Partai Agar Kohansu Tidak Hadir Di Acara Pernikahan Putrinya Nanti Hal Itu Membuat Kohansu Ngurka Raut Amara Terlihat Jelas Di Wajahnya Walau Saat Itu Kohansu Hanya Terdiam Saja Di Tempat Berbeda Sunja Kyunghae Dan Ibu Sunja Terlihat Sedang Mempersiapkan Baju Dan Juga Barang Barang Yang Akan Dibawa Oleh Noah Karena Besok Ia Harus Mulai Masuk Ke Asrama Kampus Sunja Dan Kyunghae Mengingat Saat Noah Masih Kecil Dulu Dan Sekarang Ia Telah Tumbuh Dewasa Dan Mereka Harus Melepaskannya Untuk Menggampai Impiannya Sementara Itu Noah Dan Mozasu Sendiri Saat Itu Sedang Menikmati Waktu Mereka Bersama Mereka Mengunjungi Toko Pacinko Mozasu Terlihat Semahat Untuk Mencoba Keberuntungannya Di Sana Karena Ia Menyiapkan Banyak Kupon Dan Juga Koin Untuk Bermain Di Sana Selesai Puas Bermain Pacinko Noah Dan Mozasu Bersantai Di Atap Rumah Tetangga Mozasu Memberikan Nasihat Bijak Untuk Kakaknya Yang Mengatakan Bahwa Setelah Menginjakkan Kaki Di Tokio Nanti Dan Beradaptasi Di Sana Noah Akan Paham Bahwa Lingkungan Mereka Ini Terlalu Kecil Untuk Meraih Impian Mereka Mozasu Sendiri Memiliki Keinginan Untuk Bisa Pergi Ke Amerika Suatu Hari Nanti Karena Negara Itu Adalah Negara Paling Berkembang Saat Ini Noah Terlihat Bangga Dengan Pemikiran Adiknya Walau Mozasu Masih Banyak Bercanda Malam Harinya Sunja Memimpin Doa Untuk Makan Malam Bersama Hari Itu Ia Mendoakan Untuk Kebaikan Noah Yang Besok Akan Pergi Menimba Ilmu Di Universitas Waseda Mozasu Mengoda Kakaknya Ia Yakin Noah Pasti Akan Merindukan Makanan Buatan Ibunya Saat Di Waseda Nanti Suasana Penuh Canda Bahagia Itu Berubah Tegang Saat Yosep Tiba Tiba Turun Dari Kamarnya Dan Ingin Bergabung Untuk Makan Bersama Dengan Noah Dan Juga Yang Lainnya Yosep Yang Selama Ini Memilih Untuk Mengurung Diri Di Kamarnya Masih Belum Bisa Menahan Emosinya Ia Memilih Marah Untuk Menutupi Rasa Rendah Diri Karena Fisiknya Yang Tidak Sempurna Lagi Yosep Marah Dan Menghina Masakan Malam Itu Membuat Suasana Yang Semula Hangat Menjadi Berubah Mozasu Mulai Tidak Bisa Menahan Diri Karena Ia Tidak Suka Sikap Yosep Yang Terus Menyalakan Bibiknya Mozasu Bertanya Sampai Kapan Ia Akan Bersikap Egoi Seperti Ini Dan Selalu Melampiaskan Amarah Kepada Keluarganya Sendiri Padahal Bukan Yosep Tidak Memiliki Hak Untuk Menjadikan Siapapun Sasaran Kemarahannya Begitu Pemikiran Mozasu Yosep Tentu Kesal Mendapatkan Nasehat Dari Keponakannya Yang Ia Anggap Masih Kecil Itu Ia Menyuruh Mozasu Untuk Mencontoh Noah Mozasu Memprotes Yosep Yang Membanding Bandingkan Dirinya Dengan Noah Mozasu Sangat Bangga Dengan Kebaikan Hati Kakaknya Namun Ia Suasana Yang Mendadah Hening Itu Membuat Noah Tiba-tiba Memutuskan Untuk Membawa Pamannya Melihat Dunia Luar Malam Itu Juga Ia Ingin Menyembuhkan Rasa Rendah Diri Dan Juga Takut Dalam Diri Pamannya Dan Itu Hanya Bisa Dilakukan Dengan Sebuah Paksaan Karena Selama Ini Ia Terlalu Lama Mengurung Dirinya Dan Melampiaskan Kemarahannya Kepada Keluarganya Sendiri Noah Dan Mozasu Mengajak Yosef Dengan Paksa Untuk Berjalan Keluar Rumah Kiyung He Dan Sun Terlihat Pasrah Karena Mungkin Ini Sudah Saatnya Bagi Yosef Untuk Melihat Dunia Luar Yosef Terlihat Marah Karena Ia Takut Bertemu Dengan Tatapan Banyak Orang Yang Mungkin Akan Menganggap Dirinya Aneh Namun Noah Dan Mozasu Memberi Semangat Kepada Pamannya Karena Inilah Saatnya Melihat Dunia Luar Setelah Lima Tahun Sudah Yosef Selama Ini Mengurung Diri Di Kamar Noah Dan Mozasu Mengajak Yosef Untuk Pergi Menonton Sebuah Pertandingan Peacebol Dekat Rumah Mereka Semua Penduduk Desa Datang Dengan Antusias Menonton Pertandingan Itu Yosef Yang Awalnya Memilih Untuk Menunduk Karena Rasa Minder Namun Ia Mendadak Antusias Dan Memberi Semangat Kepada Seorang Boca Laki-laki Yang Menjadi Salah Satu Pemain Di Sana Semangat Yosef Muncul Kembali Karena Kemenangan Yang Didapat Oleh Boca Laki-laki Kecil Itu Noah Dan Mozasu Sangat Senang Melihat Tawa Pamannya Yang Selama Ini Hilang Sejak Musibah Yang Tidak Pernah Mereka Inginkan Di Tempat Berbeda Kohansu Datang Menemui Sunja Kohansu Bercerita Tentang Pernikahan Yang Akan Dilakukan Oleh Putri Pertamanya Sebuah Pernikahan Perjodohan Karena Tujuan Keuntungan Pribadi Saja Tanpa Dasar Saling Mencintai Sunja Mencoba Untuk Mengurangi Rasa Kecewa Kohansu Ia Menggoda Kohansu Dengan Mengatakan Bahwa Pernikahan Seperti Itu Sudah Kohansu Lakukan Lebih Dulu Kohansu Mengingatkan Sunja Tentang Masa Masa Bahagia Saat Pertama Bertemu Sunja Dengan Menyuci Baju Di Pinggir Kali Dahulu Namun Sekarang Kohansu Merasa Sedih Karena Ia Seperti Hidup Dalam Penjara Yang Ia Buat Sendiri Sunja Mencoba Untuk Tidak Larut Dalam Kenangan Masa Lalu Ia Berpamitan Kepada Kohansu Karena Masih Ada Yang Harus Ia Lakukan Sementara Kohansu Memilih Pergi Menyusuri Jalan Gelap Malam Itu Keesokan Harinya Noah Berpamitan Kepada Neneknya Dan Juga Yang Lainnya Kyung He Tidak Kuasa Menahan Haru Yosep Pun Sudah Tidak Malu Untuk Keluar Rumah Noah Pun Berpamitan Kepada Yosep Sebelum Ia Pergi Mo Mereka Tidak Lagi Bersama Noah Memberikan Semangat Kepada Mo Zasu Untuk Mengejar Impiannya Ke Amerika Mo Zasu Yang Selama Ini Jail Benar Benar Menangis Karena Ia Takut Merindukan Kakak Yang Selama Ini Menjadi Contoh Untuk Dirinya Sesampainya Di kampus Sunja Dan Noah Merasa Bingung Karena Ada Sebuah Kotak Peti Mahal Telah Datang Untuk Noah Seseorang Bermobil Telah Mengirimkan Kotak Peti Itu Kepada Noah Noah Dan Sunja Tentu Bisa Menebak Bahwa Itu Pemberian Dari Kohansu Setelah Memastikan Noah Mendapatkan Asrama Yang Nyaman Sunja Berpamitan Kepada Noah Ia Berharap Dan Berdoa Noah Akan Dengan Semangat Berjuang Untuk Masa Depannya Di Sana Di Tempat Berbeda Tuhan Kim Sudah Membuat Sebuah Keputusan Besar Tentang Keinginannya Untuk Pulang Ke Korea Dan Menjadi Relawan Perang Di Sana Tuhan Kim Berpamitan Kepada Yosep Ia Meminta Maaf Karena Ia Tidak Bisa Lagi Menjaga Keluarga Ini Yosep Tampak Acuh Namun Ia Mengakui Bahwa Tuhan Kim Sangat Keren Karena Ia Akan Pergi Membela Negaranya Berbeda Dengan Yosep Yang Tetap Harus Disini Karena Kondisinya Yang Tidak Memungkinkan Untuk Pergi Terlalu Jauh Yosep Mengakui Bahwa Ia Iri Kepada Tuhan Kim Yang Sangat Bertahun Jawab Dan Melindungi Keluarganya Selama Ini Dan Inilah Yang Membuat Kyung He Memiliki Perasaan Kepadanya Yosep Bahkan Sudah Bisa Melihat Bagaimana Cara Kyung He Menatap Tuhan Kim Sebuah Tatapan Penuh Cinta Dan Kagum Yang Tidak Pernah Kyung He Berikan Kepada Pria Manapun Termasuk Untuknya Selama Ini Pergi Karena Jika Pergi Maka Kyung He Pasti Akan Hancur Hatinya Nanti Tuhan Kim Meminta Maaf Kepada Yosep Karena Ia Tidak Pernah Bermaksud Menyakiti Yosep Sekalipun Yosep Memang Tersakiti Tuhan Kim Lalu Mengambil Ranselnya Dan Ingin Bertemu Dengan Kyung He Untuk Berpamitan Di Pasar Tuhan Kim Melihat Kyung He Tuhan Kim Menyatakan Perasaannya Kepada Kyung He Ia Meyakinkan Kyung He Bahwa Perasaannya Tidak Pernah Goya Sejak Kebersamaan Mereka Dahulu Di Pengungsian Kyung Him Memberitahu Tuhan Kim Bahwa Ia Pun Memiliki Perasaan Yang Sama Bahkan Membayangkan Hidup Di Dunia Tanpa Tuhan Kim Adalah Sesuatu Yang Membuat Dirinya Merana Namun Kyung He Memberi Ijin Kepada Tuhan Kim Untuk Pergi Ke Korea Dan Jika Perang Sudah Usai Kyung Him Meminta Tuhan Kim Untuk Kembali Dan Berkumpul Dengan Mereka Semua Lagi Tuhan Kim Tidak Bisa Berkata Kata Ia Seakan Bingung Dengan Apa Yang Harus Ia Lakukan Langkah Kakinya Terhenti Namun Kyung Him Memilih Untuk Berpamitan Pergi Kepadanya Di Tempat Berbeda Noah Terlihat Kagum Dengan Sosok Mahasiswi Cantik Yang Memimpin Sebuah Demonstrasi Tentang Perhentian Perang Mahasiswi Cantik Dan Pemberani Itu Mengajak Semua Orang Untuk Bergabung Bersamanya Menyuarakan Berakhirnya Perang Dan Di Tempat Berbeda Kohansu Yang Beberapa Kali Ini Berdebat Dengan Mertuanya Kohansu Akhirnya Memutuskan Untuk Melenyapkan Mertuanya Hari Itu Sebelum Pernikahan Putrinya Dengan Pemimpin Partai Pilihan Mertuanya Nanti Singkat Cerita Setahun Kemudian Noah Terlihat Beradaptasi Di Bangku Kuliahnya Ia Bahkan Menjadi Mahasiswa Unggulan Yang Selalu Dibanggakan Oleh Dosennya Noah Sangat Senang Membaca Dan Mencari Tafsir Dari Setiap Buku Yang Ia Baca Kemampuannya Itu Membuat Namanya Dikenal Diantara Mahasiswa Mahasiswa Lainnya Bahkan Mahasiswi Cantik Dan Populer Yang Bernama Aiko Terlihat Kagum Dengan Cara Noah Mencari Interpretasi Dari Buku Yang Saat Itu Mereka Bedah Bersama Aiko Tidak Bisa Mengalihkan Pandangannya Dari Noah Dan Noah Sendiri Yang Kini Terlihat Lebih Tampan Dengan Belahan Rambut Pinggirnya Sepertinya Memiliki Perasaan Lebih Kepada Sosok Noah Dan Aiko Telah Menjalin Hubungan Asmaranya Beberapa Bulan Ini Aiko Terlihat Sangat Bergairah Setiap Kali Memiliki Waktu Berdua Dengan Noah Bahkan Sekalipun Saat Mereka Sedang Berada Di Kampus Aiko Tidak Peduli Jika Teman Temannya Melihat Keromantisan Mereka Berdua Noah Yang Polos Benar Benar Telah Tumbuh Dewasa Dan Ia Tidak Bisa Menahan Gejolak Pubernya Di Tempat Berbeda Mozasu Terlihat Asik Dengan Masa Remajanya Hari Itu Ia Mengajak Teman Temannya Pergi Ketempat Pacinko Milik Tuan Go Mozasu Sedang Pamer Kepada Teman Temannya Bahwa Kali Ini Ia Akan Mendapatkan Banyak Hadiah Mozasu Kemudian Memilih Mesin Pacinko Ia Mengeluarkan Sebuah Alat Yang Ia Persiapkan Dari Rumah Dan Dengan Mudah Ia Pun Bisa Mengendalikan Mesin Pacinko Itu Untuk Menghasilkan Banyak Koin Hadiah Mozasu Sangat Senang Saat Menukar Koin Yang Ia Dapatkan Dengan Hadiah Utama Namun Diseberang Tuan Go Sedari Tadi Ia Memperhatikan Mozasu Tuan Go Mengangkitkan Mozasu Dengan Menyapanya Ia Pun Langsung Memanggil Sunja Untuk Memberitahu Untuk Meminta Maaf Kepada Tuan Go Atas Apa Yang Telah Mozasu Lakukan Ia Berjanji Akan Memberikan Hukuman Kepada Mozasu Namun Ternyata Tuan Go Memiliki Keinginan Lain Ia Ingin Memperkerjakan Mozasu Di Tempat Pacinkonya Sunja Tentu Kurang Setuju Karena Seharusnya Mozasu Fokus Pada Sekolahnya Namun Mozasu Sendiri Justru Merasa Senang Karena Ia Lebih Ingin Bekerja Daripada Belajar Di Sekolah Tuan Go Mencoba Menasehati Sunja Ia Mengatakan Bahwa Mozasu Tidak Bisa Seperti Noah Yang Sukses Di Sekolah Karena Mozasu Lebih Cocok Untuk Bekerja Sejenak Sunja Memandangi Putra Keduanya Ia Menyadari Bahwa Mozasu Memang Terbebani Jika Harus Menjadi Seperti Noah Dan Ia Pun Akhirnya Memberikan Ijin Kepada Mozasu Untuk Bekerja Kepada Tuan Go Sesampainya Di rumah Sunja Berselisih Paham Dengan Kyung He Karena Kyung He Tidak Setuju Jika Mozasu Bekerja Paru Waktu Di Tempat Pacinko Sunja Mencoba Menjelaskan Kepada Kyung He Bahwa Ini Adalah Keputusan Terbaik Untuk Mozasu Sunja Merasa Kecewa Dengan Pendapat Kyung He Karena Ia Seperti Melihat Sosok Yosep Saat Kyung He Mendebat Dirinya Tentang Hal Yang Terbaik Untuk Mozasu Yosep Mendengar Percakapan Sunja Dan Kyung He Dari Balik Pintu Ia Merasa Bersalah Karena Dahulu Telah Menjadi Seseorang Yang Arogan Yosep Kemudian Masuk Ke Kamarnya Ia Melihat Beberapa Surat Yang Ia Bawa Yosep Mengambil Surat Kiriman Dari Tuan Kim Yang Ditujukan Kepada Kyung He Ternyata Selama Setahun Ini Tuan Kim Selalu Mengirimkan Surat Untuk Kyung He Namun Yosep Memilih Untuk Menyimpan Semua Surat Itu Dan Tidak Ia Berikan Kepada Kyung He Namun Hari Itu Yosep Akhirnya Memberikan Semua Surat Tuan Kim Kepada Kyung He Yosep Meminta Maaf Karena Ia Selama Ini Menyimpannya Dan Tidak Ia Berikan Kepada Kyung He Kyung He Memaklumi Apa Yang Dilakukan Oleh Yosep Ia Membaca Surat Tuan Kim Dengan Penuh Kesedihan Dan Juga Kerinduan Di Tempat Berbeda Noah Terlihat Sedang Bersama Dengan Kekasihnya Mereka Sedang Berbagi Pandangan Tentang Buku Yang Telah Mereka Baca Bersama Sekali Lagi Aiko Dibuat Kagung Dengan Cara Noah Menginterpretasikan Buku Itu Aiko Langsung Bergairah Meminta Noah Untuk Segera Mengajaknya Ke Kamar Asrama Namun Noah Menolaknya Karena Satu Ini Ada Janji Makan Malam Dengan Kohansu Aiko Meminta Noah Untuk Memperkenalkan Dirinya Kepada Kohansu Karena Kohansu Adalah Orang Yang Begitu Baik Kepada Noah Selama Ini Namun Noah Menolaknya Karena Ia Tidak Ingin Aiko Bertemu Dengan Kohansu Aiko Menggoda Noah Dengan Mengatakan Noah Seharusnya Senang Dan Bangga Berkat Kohansu Ia Bisa Hidup Mewah Sebagai Mahasiswa Dengan Memiliki Asrama Yang Mahal Noah Mengatakan Ia Menerima Asrama Mewah Itu Hanya Karena Aiko Karena Ia Berusaha Selevel Dengan Aiko Noah Meminta Untuk Kali Ini Aiko Menurutinya Noah Selalu Menuruti Apapun Perintah Aiko Hari Berikutnya Sabtu Sore Itu Kohansu Menerima Tamu Pimpinan Partai Yang Tidak Jadi Menikah Dengan Putrinya Namun Sekarang Kohansulah Yang Mengendalikan Pria Itu Karena Setelah Kematian Mertua Kohansu Kohansulah Yang Menjadi Donatur Besar Dalam Partai Itu Si Pemimpin Partai Yang Dahulu Meremehkan Dan Juga Membenci Kohansu Telah Dibuat Tunduk Dengan Semua Perintah Dari Kohansu Kemudian Noah Datang Sesuai Dengan Undangan Kohansu Noah Memakai Setelah Jas Layaknya Seorang Eksekutif Muda Kohansu Dengan Bangga Memperkenalkan Noah Sebagai Mahasiswa Cerdas Yang Akan Menjadi Calon Pemimpin Suatu Hari Nanti Si Pimpinan Partai Tampak Kagum Dengan Sosok Noah Ia Kemudian Meminta Noah Untuk Menyebutkan Namanya Si Pemimpin Partai Terdiam Seolah Ia Mengerti Siapa Pemuda Yang Dipurkenalkan Kohansu Kepadanya Itu Si Pemimpin Partai Kemudian Berpamitan Kohansu Memberinya Sebuah Amplop Tanda Hadiah Untuk Si Pimpinan Partai Yang Baru Saja Menikah Kohansu Menyuruhnya Untuk Membeli Rumah Dengan Uang Yang Ia Berikan Itu Saat Politiknya Kepada Noah Namun Noah Memiliki Keinginan Untuk Menjadi Seorang Guru Alih-alih Terjun Ke Dunia Politik Karena Ia Tidak Memiliki Minat Dalam Hal Itu Kohansu Tampak Kecewa Dengan Keinginan Noah Karena Semua Yang Ia Lakukan Selama Ini Karena Ia Ingin Noah Menjadi Seperti Yang Ia Inginkan Mewujudkan Cita-cita Yang Dulu Tidak Bisa Ia Wujudkan Sendiri Percakapan Noah Dan Kohansu Terhenti Saat Seorang Tamu Tak Diundang Datang Rupanya Itu Adalah Aiko Yang Berani Datang Seorang Diri Aiko Memperkenalkan Diri Sebagai Teman Kulian Noah Kohansu Merasa Familiar Dengan Nama Belakang Aiko Kohansu Senang Mengetahui Aiko Adalah Putri Wakil Menteri Yang Mempersilahkan Aiko Bergabung Makan Malam Bersama Dengan Minta Aiko Untuk Mengajarkan Noah Tentang Dunia Politik Karena Ia Memiliki Harapan Besar Untuk Masa Depan Noah Sepulang Dari Makan Malam Dengan Kohansu Noah Dan Aiko Berdebat Di Asrama Noah Marah Dengan Sikap Aiko Yang Mengingkari Janjinya Untuk Tidak Menemui Kohansu Dengan Datang Di Acara Makan Malam Tadi Noah Menganggap Aiko Sudah Sangat Keterlaluan Dan Membohongi Dirinya Noah Menyuruh Aiko Untuk Pergi Namun Aiko Menolak Karena Aiko Menolak Putus Dari Noah Aiko Mengatakan Reaksi Noah Ini Terlalu Berlebihan Ia Merasa Noah Marah Karena Rahasia Besarnya Telah Ia Ketahui Noah Menyebut Aiko Tidak Tahu Apa Apa Aiko Tersulut Dengan Perkataan Noah Dan Ia Pun Akhirnya Mengatakan Bahwa Ia Sudah Mendengarkan Ucapan Dari Aiko Yang Begitu Lancang Kepadanya Seketika Emosinya Tidak Bisa Ia Kendalikan Ia Tanpa Sengaja Menyakiti Aiko Dan Begitu Sadar Noah Pun Langsung Berlari Keluar Asrama Dan Pergi Ketempat Kohansu Warintik Hujan Itu Noah Datang Mencari Kohansu Sebuah Pertanyaan Yang Membuatnya Ragu Dan Menuntut Kejujuran Dari Kohansu Noah Menceritakan Tentang Pertengkarannya Dengan Aiko Karena Aiko Mengatakan Bahwa Kohansu Adalah Ayah Kandungnya Noah Bertanya Apakah Itu Benar Kohansu Sejenak Terdiam Kemudian Ia Menceritakan Awal Pertemuan Dirinya Dan Sunja Noah Tidak Bisa Menerima Kenyataan Itu Ia Menyebut Kohansu Sebagai Orang Jahat Yang Telah Memanfaatkan Kepolosan Ibunya Noah Tidak Percaya Saat Kohansu Mengatakan Ia Dan Sunja Sama-sama Saling Mencintai Dahulu Kohansu Mengingatkan Noah Bahwa Semua Yang Ia Lakukan Untuk Noah Dan Keluarganya Selama Ini Adalah Karena Noah Darah Dagingnya Sendiri Noah Benar-benar Membenci Kebenaran Yang Terungkap Malam Itu Membayangkan Menjadi Anak Dari Pria Yang Ia Anggap Jahat Seperti Kohansu Benar-benar Menyakiti Dirinya Ia Masih Sangat Ingat Bagaimana Kohansu Dulu Begitu Kejam Menghajar Seorang Pandor Di Tempat Pengungsian Dahulu Noah Memilih Untuk Pergi Dan Tidak In Mendengarkan Kohansu Lagi Sesampainya Di Rumah Noah Membuat Sunja Terkejut Karena Ia Seperti Bermimpi Melihat Noah Pulang Malam Itu Sunja Pertanya Apa Yang Terjadi Apakah Kuliah Terlalu Sulit Untuknya Dan Pertanyaan Kekhawatiran Lainya Noah Dengan Tersenyum Mengatakan Bahwa Ia Baik Baik Saja Dan Ia Datang Karena Ia Sangat Merindukan Sunja Noah Menolak Saat Sunja Menyuruhnya Untuk Menginap Malam Itu Ia Beralasan Bahwa Teman Temannya Sudah Menunggunya Untuk Pergi Ke Suatu Tempat Noah Kemudian Berpamitan Kepada Ibunya Karena Melihat Wajah Sang Ibu Itu Sudah Mengobati Rasa Rindunya Tak Berapa Lama Setelah Noah Pergi Nalu Rizunja Sebagai Seorang Ibu Membuatnya Berlari Menyusul Noah Dalam Hatinya Ia Yakin Ada Hal Buruk Yang Disembunyikan Oleh Noah Ia Sangat Khawatir Noah Mengetahui Kebenaran Tentang Kohansu Di tempat Berbeda Noah Malam Itu Terkelana Sendirian Tanpa Membawa Tas Dan Juga Lainnya Hanya Sebuah Jamsaku Pemberian Kohansu Yang Ada Di Saku Mantelnya Dan Ia Memutuskan Untuk Menjual Jamsaku Itu Dan Bertahan Hidup Dengan Uang Seadanya Sesampainya Di tempat Pajinko Milik Orang Jepang Noah Memintasi Pemilik Untuk Memberinya Pekerjaan Ia Berjanji Untuk Menjadi Pegawai Yang Rajin Noah Bahkan Mengganti Namanya Dengan Mengaku Sebagai Orang Jepang Asli Kepada Si Pemilik Pajinko Dan Si Pemilik Pajinko Pun Akhirnya Menerima Noah Karena Menganggap Noah Bukanlah Orang Korea Beberapa Hari Sudah Kohansu Dan Sunja Telah Mencari Noah Namun Tidak Juga Ditemukan Dan Tidak Ada Petunjuk Selain Jamsaku Yang Noah Jual Kepada Pemilik Toko Kepolisian Yang diminta Tolong Oleh Kohansu Untuk Mencari Noah Bahkan Sudah Menyerah Karena Sudah Seminggu Lebih Tidak Menemukan Petunjuk Apapun Sunja Pulang Dengan Sedih Membuat No 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 Zas Mencari No Cerita Pun Diakhiri Dengan Set Ending No Yang Menghilang Tidak Pernah Kembali Bahkan Hingga Sunja Menua Sunja Masih Belum Tahu Dimanakah Keberadaan Anak Pertama Yang Sangat Ia Cintai Tahu 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 Tahu